Matur Nuhun, Bapak Ibu mendengar suara saya ya, cek-cek. Iya bisa. Bagus mendengar. Jelas. Oke jelas. Matur Nuhun, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam hormat saya untuk Prof. Rahmawati, selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Ekonomi, FEB UNS, Bapak Ibu dosen PDIE yang juga bergabung dalam webinar kita pada pagi hari ini. Dan juga Ketua Alumni, Pak Doktor Karis Matur Nuhun Pak, sudah berkenan hadir. Sudah lama kita enggak ketemu luring, bisanya daring hampir satu tahun ini. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, jadi diskusi kita pada pagi hari ini, ini sebenarnya diskusi yang enggak serius-serius amat. Jadi, apa namanya, serius tapi santai, karena kita juga temu alumni, sekaligus berkenalan dengan mahasiswa. Bahkan tadi saya melihat ada calon mahasiswa PDIE, wah luar biasa ini ya. Jadi sudah ada gaungnya, bahkan calon mahasiswa saja sudah berkenan hadir untuk mengikuti webinar kita. Baik Bapak Ibu, untuk pagi hari ini, kita kedatangan tiga bapak-bapak yang luar biasa. Bapak-bapak ini, saya senang sekali. Saya paling senang itu berada bersama dengan bapak-bapak gitu ya. Ada Pak Mukair Pakana, kemudian ada Pak Ahmad, dan ada Pak Amin. Sebelum memaparkan materi, saya sampaikan dulu CV Bapak-bapak bertiga ini. Yang pertama yaitu Bapak Mukair Pakana, beliau, wah ternyata asli Makassar ya Pak ya, Sulawesi ini. Beliau adalah rektor, saat ini menjabat sebagai rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dalan, Jakarta. Bidang ilmu yang beliau tekuni, ini adalah di Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, dengan S1-nya di Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian S2-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan S3-nya beliau di PDII Universitas 11 Maret. Kemudian untuk pengalaman pekerjaan beliau, wah cukup banyak ini. Jadi beliau juga peneliti di Center for Information and Development Studies, CIDES. Kemudian staf pengajar juga di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka. Dan tahun 2004-2009, wah ini temennya Pak Karis ini, aktif di DPR RI sebagai tenaga ahli bidang ekonomi dan keuangan. Dan sampai dengan sekarang, beliau adalah menjadi tenaga ahli di Badan Pengawas dan Pengawas Perdagangan Berjangka, Jakarta. Nah, untuk publikasi jurnal internasional maupun jurnal nasional, kemudian pengalaman memaparkan di International Conference juga banyak sekali, dan saya itu ini tertarik sekali dengan buku-bukunya Pak Mukair Pakana ini ya, jadi membahas tentang perekonomian di Indonesia. ini banyak aktif-aktif sekali membuat buku gitu ya, menghasilkan karya-karya buku. Itu tadi CV dari pemapar yang pertama, kemudian pemapar kedua, yaitu Bapak Ahmad Syariuddin, beliau adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta, masih aktif sampai sekarang ya Pak ya, kemudian mengajar juga di IIK Anur Yogyakarta, dan juga di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pendidikan beliau, S1-nya di Unsud, S2 di Gajah Mada, dan S3 di UNS. program studinya adalah Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Tetapi kalau saya lihat di pengalaman pekerjaan beliau, ternyata tidak hanya di Ekonomi Pembangunan, karena banyak juga pengalaman pekerjaan beliau di manajemen. Beliau bekerja, pernah menjabat sebagai Manager Human Resource, kemudian menjadi Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan juga di Pasca Sarjana UPN, kemudian Koordinator Bidang Riset BWI, Bidang Wakaf Indonesia ya Pak ya, di daerah istimewa Yogyakarta sampai sekarang. Dan ini menarik juga, beliau mempunyai usaha sendiri, entrepreneur di CV Asakindu. Selain dimumpuni di bidang ekonomi pembangunan, Pak Ahmad ini juga mumpuni juga di bidang manajemen, karena entrepreneur beliau. Kemudian last but not least, ini senior saya, kita sering curhat tapi juga sering diskusi, Pak Amin, Dr. Amin Nul Amin, MMCPA CTA. Beliau adalah dosen tetap di jurusan akutansi STIE Malang Kususwara, APM Malang, tetangga. Kemudian beliau juga mengajar di program studi Magister Akutansi UKWMS. Jabatan beliau adalah lektor kepala, kemudian reviewer di beberapa jurnal, antara lain di jurnal internasional CAPM, Sinta II. Dan profesi lainnya, beliau adalah auditor KAP DB SDA Malang, kemudian penasihat investasi daerah, pemerintah kota Batu, kemudian konsultan akutansi dan pajak di Rumah Sakit Lawang Medika Malang. Jadi ini alumni-alumni yang luar biasa gitu ya, yang saya hormat kepada Bapak bertiga. Baik, untuk mekanisme diskusi kita pada pagi hari ini, nanti Bapak-Bapak ini akan memaparkan satu persatu, jadi nanti dimulai dari Pak Ungkair Pak Kana, kemudian yang kedua adalah Pak Ahmad, dan ketiga adalah Pak Amin. Kemudian setelah itu, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Pada saat Bapak ini akan memaparkan materi, nanti admin akan memberikan semacam arahan untuk, kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan, boleh disampaikan secara tertulis lewat kolom chat yang ada di Zoom, supaya nanti pemapar juga bisa menyiapkan jawabannya. begitu. Begitu, Zee. Bapak, monggo. Yang pertama, Bapak Mukair Pak Kana. Saya persilahkan Pak Mukair. Cek suara dan PPT mungkin Pak Mukair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Yang terhormat, Ibu Ketua Program Dokter Ilmu Ekonomi, Anda Prof. Rahmawati, kemudian senior saya, Ketua Ikatan Alumni ya, Pak Haris, Pak Abdul Haris, Dr. Abdul Haris, kemudian sahabat-sahabat dari Narasumber, ada Dr. Ahmad Syariuddin, kemudian juga Dr. Aminul Amin, para pengelola PDIF, teman-teman alumni dan mahasiswa PDIF yang saya hormati. Pertama, tentu kita semua bersyukur, bisa silaturohim, pada kesempatan ini saya diminta bicara tentang peluang riset ekonomi pembangunan pada masa pandemi. Nah, ternyata kami bertiga, ini juga Pak Dr. Ahmad Syariuddin juga dari ekonomi pembangunan, dan Pak Aminul Amin mungkin dari perspektif peluang riset akuntansi. Bapak, Ibu yang saya hormati ya, para peserta, memang saat ini terbuka begitu luas peluang, potensi riset di masa pandemi saat ini. Tentu ini semua mungkin ada perubahan paradigma saat ini. Setelah kita dibombardir oleh pandemi COVID, maka bisa jadi kita akan mengubah reorientasi dan paradigma studi kita. Ya, kalau proses pembelajaran kita kan sudah berubah, plenik learning, malah beberapa mahasiswa kita yang ada di kampus kita sudah mulai enggan untuk, walaupun mungkin ya, mulai Januari 2021 kita pembukaan kuliah, tapi mungkin banyak mahasiswa sudah enggan untuk datang secara offline, karena sudah terbiasa selama 9 atau 10 bulan ke depan. Artinya ke depan itu akan ada perubahan yang luar biasa, terdisrupsi betul-betul. Ini karena, pertama, karena tadi pandemi COVID yang memperangkauan rakyat kita, bukan berarti hal negatif, tapi ada juga berkah, ada peluang, ada manfaat. COVID ini tadi Pak Ketua Ikatan Alumni menyampaikan ada ada manfaatannya, low cost, kemudian kita tidak perlu ke Solo, kita bisa silaturohim, kita, dalam forum alumni ini. Jadi banyak dari perubahan, mungkin bisa jadi juga perubahan, tadi saya sebut, paradigma keilmuan, paradigma riset, mungkin juga, mungkin akan jadi perubahan epistemologi keilmuan, yang ini akan kita susun kembali ke depan. inilah mungkin dampak dari pandemi ini. Jadi pandemi yang memperlaporan juga disertai dengan revolusi teknologi 4.0 yang betul-betul ini bersamaan pandemi dengan revolusi teknologi yang membuat kita berpikir ulang ke depan langkah-langkah kita. baik. Pada kesempatan ini, mungkin saya menyampaikan isu-isu makro saja, mungkin mudah-mudahan Pak Sariuddin, mungkin Pak Dr. Sariuddin nanti akan lebih tema-temanya, yang kaitan dengan ekonomi pembangunan, yang meng-spesifikasi mungkin. Kita kan tahu, Bapak, Ibu, atau teman-teman semua, riset itu kan berangkat dari masalah. Dan sekarang itu berjuta-juta, bermilyaran-milyaran masalah. Ini potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Jadi masalah saat ini cukup banyak. Semakin banyak setelah terdisrupsi. Masalah itu kan kita sama-sama tahu, ada dua sumber masalah. Ada sumber masalah secara empirik, mungkin ini yang paling banyak, empirik, pengalaman-pengalaman lapangan, fakta-fakta yang ada. Kemudian masalah-masalah teoritik. Mungkin lebih banyak dari pengalaman-pengalaman lapangan, empirik, ini yang paling banyak yang kita bisa menjadikan acuan untuk kita riset. Nah, arah riset kita tentu kita tahu sama-sama, adalah yang menyelesaikan masalah. Melakukan menyelesaikan masalah. Kata Robert Gerber, kegiatan riset merupakan suatu siklus. Dimulai dari masalah, sekarang cukup banyak masalah, dan akhir dengan penyelesaian masalah. Saya teringat motonya pegadaian, tapi sekarang ini diganti oleh pegadaian. Tapi sekarang menyebut, tapi bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Riset tetap berkembang, dinamis, tentu walaupun selesai masalahnya, akan muncul lagi masalah. Jadi, menyelesaikan masalah bukan berarti menyelesaikan masalah tanpa masalah, akan muncul masalah. Karena itulah ilmu. Dinamik terus, setelah kita selesaikan, muncul lagi problem-problem berikutnya. Bapak yang saya hormati, ini ketika kita riset, menurut kami tentu ada metode ilmiah. Saya mungkin tidak usah jelaskan karena kita selama-sama sebagai dosen yang metode ilmiah, dan harus ada sikap ilmiah. Jadi, metode ilmiah ada sikap ilmiah. Masalah ekonomi masa pandemi, masalah-masalah ekonomi masa pandemi, harus disikapi dengan sikap ilmiah. Jadi, ada hasrat ingin tahu, kerendah hatian, jujur dan objektif, kemauan untuk mempertimbangkan data baru, itu adalah sikap ilmiah. Dan seterusnya, ada sikap ketelitian, sikap keterbukaan. Itu sikap ilmiah yang harus kita miliki sebagai peneliti. Kemudian, metode ilmiah, saya kira tidak usah saya jelaskan juga, metode ilmiah, metodologi penelitian, bagaimana menyelesaikan masalah, itu sudah kita pahami semua. Baik, tentu produknya adalah paper, yang siap publikasi, dan seterusnya. Kemudian, jurnal, dan seterusnya. Atau juga karya teknik, atau rekomendasi, dan macam-macam. Baik, saya mungkin ya, Bapak, Ibu, teman-teman, saya ingin sedikit saat ini kita sudah selamat datang lah, dengan kita sebut selamat datang resesi ekonomi Indonesia saat ini. Ini peluang bagi kita untuk mencermati apa-apa saja yang bisa kita jadikan tema-tema riset. Kita sama-sama ketahui itu kan apa resesi yang saat ini yang kita alami secara definitif, sama kita ketahui kalau sudah berlangsung dua kuartal atau dua bulan sudah terkontraksi, maka kita mengalami resesi. Sebelum resesi ada yang disebut dengan krisis. Krisis adalah pertumbuhan ekonomi yang menurun, belum tentu negatif. Tapi setelah ada resesi, kemudian muncul setelah krisis muncul resesi. Kalau misalnya resesinya sudah dua semester maka muncul yang disebut dengan dalam ilmu ekonomi pembangunan disebut dengan depresi. Depresi. Jadi krisis, resesi, dan depresi. Sinyal ekonomi bangsa Indonesia saat ini saya kira tahun depan insya Allah kita akan tumbuh positif. karena saat ini walaupun masih resesi masih mengalami kontraksi tapi kontraksi kita sudah mendekati titik nol. Beda dengan ketika kontraksi pertama atau di kuartal kedua. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa kalau resesinya resesi yang ada di bawah ini Bapak Ibu yang di PPT kan ada kurva resesi saya kira ini paling bawah V yang di tengah saya kira tidak masuk kategori Indonesia yang masuk kategori Indonesia adalah yang masuk kategori resesi V kurva V ini saya kira China China sekarang sudah recovery sudah positif pertumbuhan ekonominya setelah satu kali mengalami kontraksi jadi turun kemudian naik recovery nah Indonesia saya kira belum masuk ke ini juga tidak U tidak U ini U artinya ketika ekonomi mengalami kontraksi resesi kemudian mengalami stagnasi lama kira-kira satu tahun kemudian mengalami recovery itu U saya nggak tahu Indonesia bisa jadi masuk bentuk W ya naik turun tapi mudah-mudahan kita tidak berharap seperti Indonesia tapi banyak proyeksi ekonom dunia mengatakan bahwa Indonesia itu masuk kategori kurva seperti merek naiki sepatu naiki seperti naiki yang turun kemudian pelan kemudian pulih naiki naiki itu mungkin jadi tidak masuk dalam jenis-jenis kurva ini baik Bapak Ibu yang saya hormati ini sama-sama kita ketahui ini sebagai pengantar kemudian kita sama-sama ketahui bahwa resesi adalah roda ekonomi sedang istirahat melambat atau bahkan berhenti makanya kontraksi mengalami minus nah gejalannya yang mungkin bisa kita jadikan tema-tema utama masalah-masalah utama penelitian tentu indikatornya ini gelombang pemutusan hubungan kerja PHK ini menarik untuk kita riset ya PHK sekarang ini selama 7 atau 8 bulan itu kan naik sebanyak yang formal sebanyak 3 juta 2,99 juta jumlah pengangguran baru yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh pandemi sehingga total pengangguran saat ini betul-betul real pengangguran hampir 10 juta atau 9,77 juta dan hampir 24 juta tenaga kerja itu yang kena imbas dari pandemi ini nah ini mungkin yang perlu kita riset ya objek riset kita tentang pengangguran ini kemudian daya beli masyarakat sedang menurun daya beli kita sudah sama-sama ketahui daya beli masyarakat kita kemudian juga kenaikan angka orang miskin baru ini tentu resesi itu nampaknya kemudian yang menarik adalah pada kontraksi pertama penjualan retail kita itu meresok walaupun di kontraksi ketiga atau kuartal ketiga sudah mulai tumbuh walaupun juga belum positif tapi sudah tumbuh jadi retail nah retail sudah mulai tumbuh tapi di portal kedua ya ini terjun bebas nah yang sama-sama ketahui kita juga manufaktur termasuk industri manufaktur industri manufaktur ini juga industri manufaktur termasuk pabrik-pabrik juga banyak yang tutup tutup ini juga potensi untuk kita bisa riset Bapak Ibu kemudian tentu yang ini yang kita khawatirkan pengangguran pengangguran yang meluas atau gelombang pengutusan hubungan kerja yang meluas tentu akan memberi implikasi krisis sosial dan krisis politik nah ini yang berbahaya kalau sudah dibawa ke ranah politik dan ranah sosial itu bisa jadi kalau ini tidak dimitigasi secepat-cepatnya akan terjadi disorder tahun-tahun ke depan akan terjadi tingkat kriminalitas dan berbagai macam patologi sosial akan marah marah karena pengangguran kita panen pengangguran nah kami kita berharap semua disini kita berdoa mudah-mudahan awal tahun depan kita mengalami recovery tapi kalau tidak recovery kita tidak bisa pulih maka krisis sosial dan krisis politik itu akan berbahaya bagi kita semua nah ini kita sama-sama ketahui ini saya mohon maaf mungkin tema-tema umum saja saya sampaikan dan ini merangsang kita untuk melihat tema-tema apa ya angle apa yang kita bisa ingin lihat dari peta-peta makro yang saya sebutkan tadi saya belum berani masuk karena terlalu banyaknya tema-tema yang perlu kita riset ya jadi saya tidak terlalu berani masuk mengambil ribuan mungkin jutaan tema-tema riset yang disediakan oleh krisis ekonomi saat ini atau resesi ekonomi saat ini yang jelas kita ada kuartal kedua kuartal ketiga kan ini kan kita sama-sama tadi tadi sampaikan minus 5,32 kemudian kuartal 3,49 kuartal 3 saya agak agak sedikit yakin kuartal 4 ini masih minus tapi sudah mendekati angka 0 ya kuartal 3 ini kan sudah walaupun ini kuartal 3 ini minus tapi kan lebih signifikan ini dibanding ini kalau ini betul-betul kita terpukul nah ini kita memasuki kuartal keempat mulai Oktober, November, Desember mudah-mudahan Desember 3 bulan ini dengan kinerja pemerintah dan kita dunia usaha mensupport saya kira bisa bisa tembukuli apalagi ada informasi dana daerah itu ternyata belum dioptimalkan masih banyak pemerintah daerah menyimpan dana-dananya di bank kalau sekiranya itu bisa dioptimalkan di bulan Desember ini bisa memicu kata kementerian keuangan itu sampai 300 sekian triliun itu dana pemerintah daerah itu disimpan sampai sekarang mungkin sekarang sudah mulai digerakkan kalau itu digerakkan insya Allah mungkin kuartal 4 atau mungkin awal Januari atau awal 2021 kita tumbuh yang yang bisa menumbuhkan ekonomi kita saat ini itu tinggal konsumsi pemerintah 9,76 semuanya sudah minus konsumsi rumah tangga turun kemudian apa pembentukan modal tetap itu turun ini semua turun hanya ini yang menolong kita konsumsi pemerintah tumbuh dana yang disiapkan oleh pemerintah itu 695 triliun sampai akhir November kemarin itu baru belum sampai 70% dari 695 triliun itu dimanfaatkan mudah-mudahan 30% di bulan Desember ini bisa menggerakkan ekonomi kita sehingga bisa tumbuh signifikan baik kita sama-sama tahu ya ini yang saya mungkin akan menjadikan agregasi ini Bapak Ibu sebagai tema-tema tema-tema riset ya tentu kita tahu kita sama-sama ya semua mungkin manajemen akuntasi semua bicara tentang apa ekonomi makro ya ada pendapatan ini kan 4 sektor atau ekonomi terbuka ekonomi terbuka ini yang terjadi tahun lalu bahwa memang konsumsi rumah tangga menjadi pilar utama yang yang menjadi menopang atau men-support ekonomi kita tapi 2020 ini itu turun turun semua tinggal tadi konsumsi pemerintah ini Bapak Ibu ya ini yang supaya bisa kita lihat yang menopang ini warna merah yang tadi saya sebut konsumsi rumah tangga turun investasi turun pertumbuhannya impor turun malah signifikan jadi impor kita selama 8 bulan ini turun ya dari luar sehingga kekuatan ekonomi lokal ini menjadi peluang untuk kita riset apa produk-produk apa yang perlu kita kembangkan ke depan karena ke depan mungkin impor ini masih akan negatif karena negara-negara luar itu masih memproteksi dirinya atau masih bersifat inward looking melihat ekonominya ke dalam belum melihat ekonomi secara keluar jadi mungkin beberapa negara ke depan itu akan inward looking akan melihat dirinya masing-masing jadi potensi ekonomi lokal ke depan itu menjadi peluang yang terbesar ekspor kita juga rendah minus malah minus 13,9 nah ini kita yang tidak harapkan kalau yang saya sebut tadi Bapak Ibu mohon maaf kalau misalnya ke depan ini kita tidak bisa memitigasi krisis ini krisis resesi ini maka akan muncul yang kita sebut the great depression yang seperti yang terjadi tahun 1930-an nah ini para ekonom yang kita-kita semua ini harus mencarikan solusi Bapak Ibu ini mungkin ya isu-isu saya masuk ke isu-isu riset yang bisa kita kembangkan yang isunya saya tetap mengambil isu ekonomi pembangunan ini mungkin nanti Pak Syarudin mungkin isu-isu lain angle-nya akan lain saya akan mengambil ini kalau isu-isu yang perlu kita kembangkan atau potensi riset pertama ya konsumsi tadi tadi ini konsumsi daya beli daya beli yang tergerus ini perlu kita menjadikan isu bagi teman-teman terutama yang apa studi pembangunan ilmu-ilmu ekonomi kemudian perilaku konsumen ini kan terjadi shifting pergeseran ya pergeseran pola konsumen selama pandemi ini ketika sebelum pandemi itu ekonomi pleasure ekonomi ekonomi yang menyenangkan ekonomi rekreatif itu tumbuh subur tapi selama pandemi ekonomi pleasure ekonomi itu itu minus ya minus ya jadi apa pleasure ekonomi misalnya apa wisata berpergian terbang kemana-mana itu kan yang senang-senang itu sekarang redup ini perlu kita makanya objek-objek wisata terutama yang akses penerbangan saya kira sampai sekarang ini masih negatif terutama Bali sekitarnya ini akan tetap negatif karena akses ke Bali lebih banyak apa namanya lebih banyak dengan pesawat tapi wisata-wisata yang akses dengan kendaraan mobil atau dekat dengan ibu kota tempat tinggal kita ya itu mungkin akan mulai tumbuh ke depan tapi untuk wisata kayak Bali atau mungkin Papua Raja Ampat Labuan Bajo saya kira untuk beberapa bulan ke depan itu akan masih negatif nah ini kemudian investasi juga investasi langsung tidak langsung bagaimana investasi portfolio mungkin bisa kita teman-teman mungkin yang manajemen keuangan bisa mengambil dari sisi ini investasi yang minus yang selama ini ditopang oleh investasi asing terutama untuk investasi portfolio nah yang paling menarik untuk kita juga riset adalah ini aspek pemerintah tadi yang tumbuh 9,7% yang menopang ekonomi kita selama masa pandemi yang menarik adalah anggaran stimulasi subsidi dan seterusnya nah untuk isu-isu ekspor import yang jelas ke depan kita seringkali istilahkan akan terjadi inward looking ekonomi kebijakan ekonomi ke depan semua negara akan inward looking mungkin yang pertama akan outward looking adalah Cina akan menyerbu dengan produk-produk mereka ke seluruh negara karena mereka sudah positif tumbuhnya jadi masih terjadi deglobalisasi Perang Dagan dan seterusnya dan saya kira itu Bapak Ibu isu-isu yang untuk ekonomi pembangunan nah perlu kami sampaikan nah hasil survei ini terlalu banyak survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional maupun lembaga-lembaga asim maupun lembaga-lembaga domestik memang yang terpublikasi lebih banyak lembaga-lembaga non-afiliasi perguruan tinggi terus terang kayak McKinsey kemudian Indef kemudian CSIS yang sering mendominasi publikasi di media dan bisa dijadikan acuan oleh pemerintah karena mereka lebih agresif menyampaikan hasil-hasil publikasi kita di perguruan tinggi itu kadang kaku kaku mungkin karena terlalu rigid terlalu banyak birokrasi bisa jadi kalau mereka yang semi LSM itu kayak Indef dengan CSIS semua ada beberapa kayak KOR itu cepat merespon sehingga publikasinya menjadi mainstream jadi perhatian dari pemerintah pengambil kebijakan kita perguruan tinggi mungkin karena sekali lagi mungkin terlalu kaku terlalu ketat dengan aturan metodologis sehingga kurang responsif terhadap isu-isu yang muncul nah contoh misalnya saya seringkali survei McKenzie ini kan McKenzie juga luar biasa hasil-hasil risetnya sekali lagi ini bukan perguruan tinggi mengatakan bahwa 69,2% responden cenderung menggunakan produk lokal jadi memang sudah terkonfirmasi bahwa ke depan ini atau masa-masa pandemi ini produk lokal menjadi ini nah kita harus riset produk-produk lokal apa yang bisa kita kembangkan ke depan ini untuk jadi riset menurut saya adalah riset yang memberi manfaat memberi kemasalahan kalau dalam agama Islam itu jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat riset yang terbaik adalah riset yang memberi manfaat riset yang memberi manfaat kepada semua pihak stakeholders dan itu lebih punya pahala dalam aspek agama jadi kalau hanya kita simpan saya kira tidak untuk kemanusiaan makanya peluang-peluang ini diambil oleh teman-teman lembaga-lembaga non-afiliasi perguruan tinggi nah ini yang perlu kita memang menurut McKenzie ini produk-produk kesehatan yang perlu kita riset adalah ini produk-produk yang akan meningkat positif ke depan tentu misalnya kesehatan kemudian produk berbasis teknologi retail nah retail ini sudah mulai tumbuh walaupun belum sampai nol misalnya Indomaret Alfamar ini luar biasa sudah menyediakan makanan minuman dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita dan ini tumbuh subur di masa-masa pandemi dan mungkin akan mereka retail ini akan menopang ekonomi kita selain pemerintah tadi baik ya kemudian ini ada riset dari McKenzie juga saya sampaikan bahwa tapi ternyata Bapak Ibu walaupun kita mengalami pandemi krisis selama ini ternyata orang-orang menengah ke atas itu mengalokasikan dananya untuk deposito saving dan macam-macam jadi mereka tetap melakukan tabungan buktinya kelas menengah ke atas ini nyimpan duit yang banyak yang krisis sekarang ini adalah menengah ke bawah yang miskin semakin terkapar mereka yang mesti itu yang distimulasi oleh pemerintah yang kaya ke atas yang menengah ke atas itu ini buktinya di beberapa bank ini investasi juga masih meningkat dari mereka sehingga oleh para ekonom kurvanya nanti itu adalah kurva K K K itu adalah kurva yang ke atas itu semakin melejit menengah ke atas naik kemudian menengah ke bawah akan miskin jadi kan buruk K seperti itu menengah ke atas itu makin naik di sama masa pandemi jadi semakin pandemi bisa jadi ya tapi mungkin jangan lama-lama mungkin satu dua tahun ini yang kaya ini semakin kaya karena nyimpan duitnya buktinya mungkin teman-teman yang biasa riset buktinya deposito tabungan itu masih tumbuh positif malah BCA nasabah prioritasnya itu tumbuh 28,7% nasabah prioritasnya kemudian mandiri 12,3% nasabah prioritasnya siapa mereka masak nasabah prioritas ya jelas bukan kita bukan yang miskin artinya ini akan terjadi nah ini mungkin menjadi inspirasi bagi kita untuk riset kita untuk kemanusiaan ini menurut menurut saya Bapak Ibu ya ini kalau ini sudah sama-sama tahu ya ini ternyata saya baru paham bahwa bisnis yang luar biasa meningkatnya itu ini ya hand sanitizer pembersih tangan atau apa pembersih tangan 55 5.585% pertumbuhannya gitu ya yang yang kesehatan ya vitamin C itu 1986% pertumbuhannya ini penting ya mungkin teman-teman riset pemasaran mungkin penting ini yang tumbuh yang kedua kalau non-kesehatan itu adalah webcam ini kemudian sepeda terutama sepeda poligon itu tumbuh 1000% maka semua kita hobi jadi pesepeda saat ini ini luar biasa oke apa ini Bu Agnes masih ada waktu 5 menit lagi ya oh 5 menit mohon maaf ya ini saya kira saya percepat ini pemerintah ya Bapak Ibu pemerintah dana stimulasinya jadi harapan kita 695 ini ya yang saya sebut tadi tapi harap diingat tahun depan itu turun disiapkan oleh pemerintah hanya 356 triliun ya jadi mungkin tahun ini yang yang jor-joran pemerintah tapi mulai tahun depan yang mudah-mudahan tahun depan kita sudah mulai pulih secara pandemi kita sudah bisa mitigasi dampaknya karena anggaran kesehatan itu akan tinggal 25 disiapkan oleh dalam dalam oleh pemerintah dalam APBN kemudian UMKM juga turun ya tahun depan ya dan seterusnya ini ini kebijakan-kebijakan ya mohon maaf mungkin saya akan sampaikan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi atau perlu apa inspirasi bagi kita untuk mencari angle-angle ini apa tema-tema riset tentang ekonomi pembangunan yang cukup banyak sekali belum lagi kita masuk pada soal mungkin dampak ini mohon maaf saya ikut dalam ini butuh masukan dari teman-teman ekonom sekarang pemerintah saya ikut dalam tim itu mungkin saya bisa ajak teman-teman PDIE untuk diskusi kami diangkat sebagai tim serap aspirasi untuk penyusunan RPP dan perpres implementasi dari undang-undang ciptaker jadi tugas kami dalam tim itu adalah mencari aspirasi masukan dari perguruan tinggi ada cukup banyak mungkin kami sampaikan mungkin akan kami minta masukan teman-teman semua karena yang akan menentukan kalau misalnya soal judicial review undang-undang ciptaker itu kan soal lain yang akan menentukan nanti ke depan ekonomi kita itu adalah RPP rencana peraturan pemerintah peraturan pemerintah dan perpres ini ada ini semua perpres sedang kita apa namanya apa sedang kita susun dan butuh aspirasi dari Bapak Ibu semua dari para ekonomi saya kira itu Bu Agnes sekali lagi mohon maaf ini sangat-sangat-sangat makro bener-bener bisa jadi inspirasi untuk kita menyusun langkah-langkah riset berikutnya demikian Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Pak Mukair Pakana wah menarik sekali ya tadi pamparan dari Pak Mukair Pakana bahwa pandemi ini ternyata di satu sisi musibah tapi juga di satu sisi membawa berkah berkahnya ternyata peluang riset empirisnya banyak terutama untuk Bapak Ibu ekonom studi pembangunan tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Mukair riset-riset peluang riset ya peluang riset di bidang ekonomi pembangunan tadi saya tertarik dengan dampak dampak di resesi ekonominya ya Pak ya jadi bagaimana impor itu ternyata turun di masa pandemi ini dan bagaimana kita sebagai riset-riset dan juga apa namanya ya tidak tidak hanya meriset hal-hal yang diawang-awang saja tetapi tadi Pak Mukair mengatakan bahwa riset itu harusnya membumi jadi memberikan kemaslahatan bagi banyak orang nah ini jadi saya jadi teringat waktu sekarang ini kalau gak salah sih ya peraturan untuk sertifikasi dosen nah ini yang kebetulan Bapak Ibu disini saya yakin pasti banyak juga ya yang menjadi dosen bahwa riset apa namanya pengabdian kepada masyarakat kegiatan-kegiatan abdimas atau PKM gitu yang didasarkan pada riset ini ternyata sangat dihargai untuk keperluan sertifikasi dosen gitu ya dan ini saya sangat sangat setuju bahwa riset-riset yang kita buat kita lakukan itu jangan hanya di awang-awang tetapi lebih membumi karena kita juga perlu membantu beberapa beberapa masyarakat yang terdampak terutama tadi disampaikan bahwa impor kita menurun kemudian konsumsi juga menurun nah ini peluang-peluang riset yang juga nanti bisa diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan PKM kemudian satu hal yang menarik juga masalah universitas ternyata tidak responsif terhadap riset-riset di masa pandemi karena lebih banyak dilakukan bahwa penelitian itu lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga independen lembaga-lembaga semacam LSM nah ini semoga memberikan semacam insight untuk Bapak Ibu bahwa kita perlu mengambil peluang itu supaya kita tidak lagi dinyatakan bahwa universitas itu mandul risetnya gitu ya jadi menarik nanti semoga ada banyak pertanyaan ini dari paparan Bapak Muka Irpakana Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan secara tertulis di kolom chat dengan menyampaikan dengan menuliskan nama ya Bapak Ibu nama kemudian pertanyaannya apa jadi nanti sembari menunggu Pak Muka Irpakana juga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu karena kita memang terbatas oleh waktu demikian terima kasih sekali lagi Pak Muka Irpakana atas insightnya yang begitu memberikan kami semangat untuk meriset begitu ya kemudian yang kedua kita akan masuk ke pemapar kedua Bapak Ahmad Syariuddin monggo Pak Ahmad sudah siap baik siap Pak Nubu Dr. Agnes sudah mendengar suara saya dengan jelas ya agak kok agak sedikit ini ya Pak kabur gitu ya suaranya mungkin sudah kedengaran suaranya belum sudah 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 ya ya monggo Pak Ahmad baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat siang salam jahat terang terima kasih kesempatannya. Pertama, kami mengaturkan terima kasih dan juga rasa hormat saya kepada beliau, Bapak Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga jajarannya, Wakil-wakil Dekan, dan juga kepada beliau, Ibu Prof. Dr. Rahmawati, sebagai Ketua Program BDIE, dan jajarannya yang ada di BDIE. Dosen-dosen BDIE yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, tidak lupa kepada beliau, salam hormat kami kepada Ketua Ikatan Alumni, Bapak Dr. Abdul Harif, yang sudah menyampaikan beberapa hal konsen berhadap bagaimana peningkatan kapasitas alumni. Tidak lupa juga kepada Pak Dr. Mukhair dan Bapak Dr. Amin. Selamat kenal, Pak Mukhair dan Pak Amin. Kami jarang komunikasi dengan Bapak semua. Pak Mukhair sudah banyak menyampaikan hal-hal yang mungkin ini sangat mendasar dan penting yang terkait dengan pada topik pada hari ini. Bapak Ibu juga peserta webinar yang berbahagia. Izinkan kami mencoba menyampaikan beberapa hal yang telah diamanatkan kepada kami, yaitu sedikit menyinggung mengenai bagaimana, sebentar saya share dulu. Jadi kami diamanati oleh beliau, Pak Panitia, bahwa mencoba menyampaikan terkait dengan peluang riset dalam lingkup manajemen khususnya sektor publik. Jadi nanti bagian kecil dari Pak Dr. Mukhair tadi, Pak Mukhair sudah banyak menyampaikan terkait dengan makro. Kami mencoba menyentil satu hal saja, karena tadi saya garis Bapak Ibu Agnes, santai tapi serius. Jadi mungkin tidak berat bagi saya materinya ini Bapak Ibu webinar yang kami hormati. Materi saya sangat sederhana, mudah-mudahan sederhana ini hanya silaturahim kita kepada Bapak Ibu semua sebagai alumni dan juga mahasiswa yang ada di PDIE. Saya coba mengawali ini dari kata kunci. Kata kunci dari topik ini adalah ada tiga hal menurut saya, yaitu yang pertama pandemi COVID. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Mukhair. Ada masa darurat, masa pemulihan ekonomi, recovery ekonomi, sama masa penguatan ekonomi. Oleh karena itu nanti bagaimana riset ini akan diarahkan pada beberapa hal terkait dengan tiga ini. Kita mau masuk pada meranah yang mana? Masa darurat saat ini, atau masa recovery ekonomi, atau masa penguatan ekonomi. Nanti bagaimana simulasi baik itu makro ataupun mikronya. Bagaimana surviving, sustaining-nya. Seperti apa. Ini nanti bagaimana riset-riset itu diarahkan ke sana. Tapi yang paling mendasar, Pak Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau kami mencoba, ada tiga isu strategis. Permasalahan strategis yang harus kita jawab, khususnya di sektor publik. Yaitu apa? Yaitu menurut saya trust. Trust ini menjadi hal yang sangat mendasar. Karena, mohon maaf, tidak semua masyarakat percaya dengan pandemi. Ini persoalan. Ini persoalan. Beberapa masyarakat di wilayah-wilayah itu tidak percaya dengan trust. Atau mungkin karena dia terpaksa. Terpaksa sudah bosan. Sudah bosan di rumah, sudah bosan menganggur, sudah bosan tutup tokonya. Sehingga ambiar. Sehingga nampaknya pandemi ini agak sulit untuk dikendalikan. Sepertinya. Sehingga sekarang beberapa daerah zona merah. Bandung zona merah. Beberapa wilayah zona merah. Nah, ini sampai-sampai Solo membuat suatu peraturan ya. Tadi yang akan ada peningkatan, pengetatan dari punishment terhadap orang yang tidak ketat memenuhi protokol kesehatan. Nah, ini karena ada suatu persoalan trust di situ. Atau mungkin keterpaksaan. Nah, oleh karena itu, bagaimana isu yang kedua, ini isu strategis yang kedua, isu persoalan strategis yang kedua, itu safety. Dengan seperti ini, maka bagaimanapun trust harus diatasi dengan safety. Bagaimana pemerintah sektor publik ini merespon safety ini dalam beberapa prokes. Ya, prokes yang ketat di beberapa wilayah. Tapi mungkin saya sepakat dengan, mohon maaf Pak Presiden, yaitu bagaimana kita melakukan gas rem, gas rem. gitu ya. Karena ekonomi masyarakat juga harus berjalan. Ini yang mendasar. Sehingga saya sepakat dengan, mohon maaf Pak Muhair tadi, khairun nas ang fa'um humlin nas. Ini tadi di sini nih, bagaimana kita mencoba menjawab persoalan safety, trust, dan awareness. Kepedulian masyarakat nampaknya juga begitu kurang gitu. Ya, karena tidak trust, safety juga enggak, maka kepedulian pandemi begitu kurang. Nah, dengan demikian, maka bagaimana peluang risetnya? Nah, kita mengarah pada sasaran risetnya apa atau sebenarnya yang mau kita lakukan. Nah, sasarannya apa? Ini mencari sasaran riset, ini suatu persoalan sendiri. Nah, itu membutuhkan suatu upaya tersendiri. Yang kedua, tujuan riset. Tujuannya apa? Apakah ini hanya mencoba melakukan simulasi-simulasi teoretik terhadap suatu gejala pandemi ini? Artinya bawa beberapa modeling. Kalau di ekonomi pembangunan, ya Pak Mahed, banyak modelingnya. Kita membuat suatu modeling gitu. Bagaimana ada shock tertentu yaitu pandemi ini? Nah, tentunya ini menjadi suatu tujuan riset. Yang kedua, pelaku riset. Tadi ada perguruan tinggi, ada LSM, mungkin ada mahasiswa PDIE. Mungkin juga kalau pelakunya risetnya mahasiswa PDIE, beda lagi tujuannya. Bagaimana tujuannya supaya bisa untuk menyampaikan disertasi cepat gitu ya? Nah, ini tujuannya kan beda. Nah, ini nanti mahasiswa-mahasiswa PDIE nanti bisa merespon ini ya. Bagaimana caranya riset yang baik untuk mahasiswa PDIE adalah riset yang bisa lulus. Nah, itu prinsipnya. Kalau risetnya sulit-sulit, nggak lulus-lulus nanti. Nggak rambung-rambung. Yang penting selesai ya, Pak Ahmad. Yang penting selesai. Bisa terjawab gitu. Ini juga sesuatu yang anu riset, tujuan riset yang baik. Saya sangat ingat dengan promotor saya, Pak Ahmad, riset yang baik adalah riset yang bisa diselesaikan. Nah, ini saya garisbawahi betul. Nah, sehingga saya sekaligus untuk penyampaikan teman-teman mahasiswa yang masih jadi mahasiswa PDIE, tentu ngambil topik yang kira-kira bisa diselesaikan. Ini yang tujuan riset. Nah, yang ketiga bagaimana pidang manajemen sektor publik, itu ada beberapa yang bisa saya ungkap, saya klasterisasi. Yang pertama, bagaimana riset di bidang kelembagaan. Kelembagaan sektor publik bisa merespon. Tadi Pak Muhair menyampaikan untuk menjaring aspirasi. Nah, ini nanti bagaimana kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat terkait dengan adanya dampak dari pandemi. Ini banyak sekali ya, Bapak-Ibu, yang bisa dilakukan dari aspek-aspek kelembagaan di sektor publik ini. Yang kedua, dari fungsi-fungsi manajemen. Bagaimana kita melakukan pelatihan dan sebagainya. Yang ketiga, melalui regulasi, evaluasi regulasi. Karena mungkin beberapa itu regulasi juga saling tumpang tindih mungkin. Nanti Bapak-Ibu bisa mencermati beberapa regulasi. Yang ketiga, yang keempat, mengenai kebijakan anggaran dan bagaimana evaluasi anggaran. Ya, ini bagaimana kebijakan anggarannya seperti apa. Nah, ini tadi banyak anggaran yang belum terserap. Tadi data dari Pak Dr. Muhair menyampaikan sekian ratus triliun yang belum terserap. Ini mengapa? Ini suatu riset yang bisa kita ungkap dari aspek-aspek sektor publik. Karena ini sektor publik menjadi kata kunci. Kata kunci dalam sebuah tema-tema riset. Untuk tema yang saya sampaikan. Baik, Bapak-Ibu semua. Jadi, peluang riset di bidang manajemen sektor publik akibat pandemi ini tenu banyak sekali. Tadi Pak Muhair menyampaikan ribuan topik, ribuan penelitian. Ini apakah suatu anugerah? Apakah suatu bencana? Kalau banyak topik riset, berarti banyak masalah. Banyak topik, banyak masalah, Bu Agnes. Apakah banyak topik itu adalah anugerah? Anugerah bagi siapa? Anugerah bagi peneliti atau anugerah bagi bangsa? Ini perlu dijabarkan. Artinya apa? Artinya bahwa banyak riset yang muncul, ini berarti banyak masalah yang timbul. Oleh karena itu, ini bisa jadi anugerah, tapi dari aspek siapa yang memandang ini anugerah? Ini perlu nanti kita diskusikan. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu semua, permasalah strategis itu, isu strategis itu banyak sekali. Oleh karena itu, tidak semua penting. Tidak semua strategis. Sehingga tidak semua isu itu menjadi suatu masalah penelitian. Tadi penelitian untuk tujuan apa kita melakukan penelitian? Nah, ini perlu. Kalau tujuan saat ini bias dan serta mahasiswa, ya tentu konsentrasinya penelitian yang bisa untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk suatu upaya menemukan dan menentukan sebuah topik riset. Ini yang penting untuk awal-awal saya sampaikan dalam bahan diskusi ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, sedikit saya mau menyampaikan, mengingatkan bahwa pandemi COVID ini tidak sama dengan krisis-krisis tahun 2008-2008 tidak sama. Karakternya tidak sama. Sangat tidak sama. Karena untuk pandemi ini tentunya ada pembatasan interaksi. Nah, ini persoalannya. Kalau zaman krisis 1998-2008 itu nggak ada pembatasan interaksi. Ekonomi itu adalah interaksi. Karena dengan interaksi maka ada transaksi. Oleh karena itu, maka tentunya bagaimana treatment dari beberapa krisis mitigasi bencana ini tentu berbeda-beda. Oleh karena itu, ini karakteristik tersendiri ini. Nanti apa yang kira-kira menjadi topik penting? Selain tadi, tiga topik isu strategis tadi sebenarnya bisa menjadi topik penelitian. Bagaimana trust masyarakat, bagaimana safety yang dilakukan masyarakat, awareness masyarakat. Ini juga menjadi topik penelitian yang menarik sebenarnya untuk melihat karakteristik dan perilaku masyarakat dalam pandemi. Dalam keperlakuan di manajemen tentunya ini menarik. Keperlakuan. Ini tidak sulit juga. Menurut saya tidak sulit ya. Untuk melihat ini nggak sulit. Cukup beberapa questionnaire, nanti kita coba melihat. Nah, ini bermanfaat untuk dalam menentukan sebuah kebijakan. Seperti apa dalam treatment untuk masyarakat tertentu, beberapa golongan tertentu, beberapa klaster tertentu. Ini sangat menarik kalau misalnya ini jadikan sebagai topik penelitian. Nah, dengan demikian, maka Bapak Ibu semua, yang penting kalau di sektor publik itu perlu ada strategi di sektor publik manajemennya seperti apa. Karena banyak masalah yang dihadapi, yang bisa diteliti. Oleh karena itu, yang leverage saja, yang bisa memantik. Apa tahu yang bisa memantik dalam persoalan ini? Apa tahu yang bisa memantik penelesaian dalam persoalan ini? Sehingga ini menjadi satu yang sangat penting dalam menentukan sebuah topik penelitian. Selain itu, yang mungkin kita lakukan tadi, tujuan yang mungkin ya, yang bisa diselesaikan. Penelitian yang baik adalah penelitian yang bisa diselesaikan. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu contoh ini kasus di kelembagaan. Tentu tadi Pak Mohair sudah banyak menyinggung terkait dengan bagaimana perubahan-perubahan pola konsumsi, pola distribusi, pola pemasaran. Dengan demikian, Bapak Ibu, tentunya, apa namanya, ini bagaimana instabilitas ekonomi itu menjadikan suatu keresahan publik, dan mungkin akan mengarah pada kriminalitas, masalah-masalah sosial. Nah, bagaimana respons lembaga sektor publik? Nah, ini sebenarnya banyak sekali, Bapak Ibu. Nanti pada topik yang terakhir, mungkin saya ingin coba ungkapkan. Satu contoh saja nanti, sebenarnya sudah banyak sekali sektor publik melakukan upaya. Karena apa? Karena ada alokasi anggaran yang cukup luar biasa dalam menangani pandemi ini. Tapi nanti bagaimana tingkat keberhasilannya? Ini mungkin di orang-orang EP juga bisa melakukan penelitian ini. Nah, dengan demikian, ada perubahan perilaku ekonomi dan sosial masyarakat, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, ada kesiapan koordinasi enggak? Sinergitas enggak? Jangan sampai anggaran itu aranya ke COVID-19, tapi beberapa yang lain juga malah justru menghilangkan upaya-upaya itu. Nah, khusus untuk tadi yang Pak Maher sampaikan juga mengenai bagaimana UMKM, bagaimana retail dan sebagainya, maka saya melihat bahwa ada satu topik yang menarik, yaitu, ini salah satu saja, Bu Agnes, sebenarnya banyak sekali terkait dengan hal yang kelembagaan ini. Salah satunya bagaimana kelembagaan merespon persoalan yang mendampak pada UMKM. Nah, untuk melihat itu, tentunya ini harus ada inovasi sosial digital. Mau tidak mau. Bagaimana sektor publik membangun suatu pemanfaatan teknologi digital dari sektor UMKM. Nah, seperti apa nanti modelnya, dan seperti apa nanti perilaku masyarakat terhadap teknologi digital ini dalam masa pandemi? Nah, ini satu riset yang tersendiri, ya. Artinya bisa dijadikan sebagai salah satu bahan riset. Oleh karena itu, bagaimana riset tujuannya menciptakan UMKM yang reliant dan dalam kondisi krisis. Nah, ini menjadi satu persoalan. Oleh karena itu, bagaimana kelembagaan-kelembagaan ini dalam meningkatkan kapasitas-kapasitas UMKM dalam era pandemi dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini ini menjadi, menurut saya, ini salah satu topik yang menarik. Tapi nanti bagaimana modelingnya, bagaimana kerangka risetnya, mungkin nanti Bapak-Ibu bisa lihat saja di beberapa literatur, ini sudah saya sampaikan di situ, bagaimana gambarannya, bagaimana inovasi mengadopsi beberapa lembaga untuk melihat teknologi digital. Ini saya pikir saya Bapak-Ibu sudah bisa melihat ini semua. Yang kedua, Bapak-Ibu, selain tadi terkait dengan UMKM, ini ada beberapa riset, sebenarnya banyak sekali risetnya ya. Ini kalau kasus yang di Jogja, saya memandang bahwa persoalan yang paling terdampak itu adalah sektor pariwisata. Nah, pariwisata itu dampaknya macam-macam. Ada perdagangan juga terdampak, hotel juga terdampak, restoran juga terdampak, UMKM juga terdampak. Jadi, pariwisata sebagai leverage dalam persoalan ini. Oleh karena itu, bagaimana kita mencoba menganalisis perilaku-pelaku sektor pariwisata saat pandemi? Nah, ini ada satu persoalan misalnya, beberapa destinasi wisata yang tidak menggunakan prokes misalnya. Nah, ini bagaimana untuk meningkatkan sifrinya. Yang kedua, misalnya juga bagaimana potensi pasca pandemi atau masa pandemi saat ini. Nah, sekarang ada satu perkembangan di sektor pariwisata dan tentu hotel dan restoran. Ini ada wedding tourism, ada virtual tourism. Nah, ini bagaimana potensi ini bisa dikembangkan dalam manajemen sektor publik. Tentunya ini topik yang menarik kalau kita melihat wedding tourism, virtual tourism. Walaupun sebenarnya, Bapak-Ibu, tidak hanya catering yang terdampak, tapi juga restoran-restoran besar juga terdampak. Nah, inilah menjadi persoalan. Oleh karena itu, bagaimana pemulihan dan peningkatan sejataran masyarakat dan juga daerah? Ini tadi yang saya garisbawahi dari Pak Dr. Muhair, bahwa penelitian kalau bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana untuk melakukan satu analisanya? Tentu upaya integratif dari antar stakeholder. Jadi bagaimana untuk kerangka risetnya? Kerangka risetnya saya pikir bisa menggunakan beberapa model. Regresi juga bisa dan sebagainya bisa. Nanti di belakang. Yang ketiga mungkin dari aspek real estate, perumahan. Perumahan ini juga merupakan hal yang sangat mendasar, tentu sangat terdampak. Sangat terdampak di perumahan ini. Oleh karena itu, bagaimana perubahan strategi pemasaran sektor perumahan akibat pandemi? Ini menjadi satu topik menarik. Strategi penanganan kesenjangan kepemilikan perumahan, backlog real property perumahan terhadap adanya pandemi ini. Karakteristik pemilikan bagi kaum-kaum milenial. Ini milenial muncul karakteristinya berbeda. Tentu akan menjadi riset tersendiri yang menarik. Termasuk kepemilikan perumahan bagi pekerja akibat terdampaknya pandemi COVID ini. Yang keempat, tadi Pak Mohair sudah menyinggung. Ini saya mengambil juga dari Kemenaker, Pak Mohair. Ini bahwa ada beberapa dampak COVID yang terdampak pada tenaga kerja. Tenaga kerja yang dirumahkan, tenaga kerja yang di PHK. Ini tentu bagaimana sektor publik merespon ini. Yang tertinggi yang mana? Untuk pelatihan yang tertinggi, untuk pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan setelah pandemi seperti apa? Ini produsi respon. Cuma persoalannya, Pak Mohair, kami sempat juga ikut diskusi kemarin dalam, apa namanya, public hearing di Kemenaker. Ada suatu perbedaan kondisi, yaitu sebenarnya ada suatu upaya yang dilakukan oleh sektor publik dalam hal menangani pengangguran ini dengan melakukan vokasi. Tapi justru tingkat pengangguran itu berasal dari vokasi, Pak Mohair ini. Tingkat pengangguran yang tertinggi dari vokasi. Nah ini tergi warna ini. Nah ini perlu ada satu treatment atau perlu ada solusi. Nah ini teman-teman yang tertarik pada sektor publik juga ini bisa dijadikan sebagai salah satu gap penelitian. Satu sisi kok ini upaya regulasinya mengarah pada peningkatan di vokasi, satu sisi vokasi itu menjadi sumbang sih tertinggi dalam pengangguran. Nah ini kan sesuatu yang teradiksi ya. Ini bisa didiskusikan nanti. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu bisa penelitian ini terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah ini yang keempat Bapak Ibu. Ini tadi Pak Mohair menyinggung juga terkait dengan anggaran ya. Ini sudah cukup lengkap. Beliau menyampaikan sangat runtut dan tentu penting semua yang disampaikan beliau. Ini bagi kami juga data-data yang sangat mendasar dan penting dalam pengetahuan kami. Ini ada satu hal yang paling penting ya. Menurut saya mendasar gitu Pak. Jadi ada mobilisasi anggaran gitu ya terkait dengan COVID ini. Tapi ada pengurangan anggaran dari beberapa lembaga pemerintah. Satu sisi lagi ada juga ideal anggaran yang mungkin belum diarokasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu mungkin juga ini sebagai salah satu saja. Ini sebagai inspirasi dalam topik penelitian. Bagaimana itu sebenarnya analisis BC ratio, benefit cost terhadap alokasi anggaran yang mengarah pada COVID. Berapa anggaran yang masuk COVID, berapa dampak yang ditimbulkan dalam penanganan COVID. Ini analisis dampak. Bagaimana kita mencoba melihat impact evaluation-nya. Jadi bagaimana kita mengevaluasi dampak dari sebuah alokasi anggaran yang sedemikian banyak terhadap tujuan yang harus dilakukan. Nah ini tentu perlu kita cermati. Selain itu banyak sekali tentang anggarannya. Beberapa yang pernah saya temukan, misalnya suatu daerah dalam rensterannya mengarah ke pengurangan kemiskinan. Tapi dalam alokasi anggarannya, itu alokasi kemiskinan dengan sedikit. Nah ini nanti bisa dijadikan sebagai salah satu evaluasi terhadap beberapa program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam aspek riset penganggaran di sektor publik. Bapak-Ibu semua, ini hanya beberapa topik. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh beliau, Pak Mohair, banyak sekali topik yang bisa kita teliti. Oleh karena ini, ini hanya lima ini hanya setitik dari air laut yang banyak harus diselesaikan. Tapi ini mudah-mudahan itu bisa menginspirasi. Lima yang sederhana ini, menurut saya sederhana, tapi ini bisa memberikan satu daya ungkit. Daya ungkit leverage dalam satu riset kita sehingga kita risetnya bisa bermanfaat. Sehingga sekali lagi kampus-kampus kita tidak hanya berorientasi pada simulasi-simulasi modeling dan teoretik, tapi juga ada simulasi-simulasi penelitian yang lebih bermanfaat. Setelah itu, Bapak-Ibu, khusus untuk teman-teman yang masih mahasiswa PDIE, ini mungkin ada satu yang perlu diformulasikan. Setelah kita menemukan topik-topik itu, perlu pemetaan temuan topik. Apa topiknya, jurnalnya apa, dan seterusnya. Sehingga memberikan suatu peta, peta riset gitu ya. Bagaimana tujuan yang ada di jurnal itu, topiknya apa yang sejenis, dan seterusnya, sampai pada operasional variabelnya. Sampai pada alat hubungan, arah hubungan mungkin alat model, alat analisis seperti apa, ini juga perlu ada suatu pemetaan. Ini khusus kepada teman-teman yang belum lulus, karena ini kan bias, tapi untuk alumni dan bahasa sisa. Kami hanya menyarankan dengan teman-teman dalam melakukan formulasi pemetaan temuan topik riset ini, karena ini juga yang disarankan oleh promotor kami dan kopromotor kami. Tentu, Bapak-Ibu juga yang masih mahasiswa sudah ada bimbingan dari beliau-beliau yang kami hormati. Termasuk di dalamnya juga bagaimana kedudukan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga menemukan gap penelitian. Ini juga perlu, baik itu dasar teoretisnya ataupun fenomena yang terjadi. Ini perlu ada suatu metriknya. Nah ini, Bapak-Ibu tentunya khusus bagi teman-teman yang mencoba paling tidak untuk menelesaikan penyusunan disertasi dalam studi lanjut di PDIE. Oke. Bapak-Ibu, mungkin itu paparan saya yang sangat sederhana. Saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada semua guru-guru kami, dosen-dosen kami di PDIE, karena berkat beliau-beliau semua, kami banyak menimba pengetahuan dan juga banyak menimba ilmu, sehingga saya bangga dengan PDIE, dan saya berharap PDIE bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada umat dan kepada masyarakat dan bangsa dan negara. Demikian, Bapak-Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi, ini hanya sedikit dari lelautan masalah penelitian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa menjadi leverage untuk pengungkit dari beberapa riset yang Bapak-Ibu akan lakukan. Khususnya bagi teman-teman yang tertarik pada public sector dan juga public policy, tentu ini menjadi satu dasar inspirasi dalam melakukan sebuah penelitian, walaupun ini hanya sangat sederhana. Masih banyak sekali yang perlu kita diskusikan, karena waktu yang tidak banyak disediakan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Demikian, Bapak-Ibu, sekali lagi, saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada PDIE, dan barangkali ada kekurangan, kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya kembalikan ke Bu Agnes. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ahmad, inspiring ya. Menginspirasi. Jadi, tadi juga membuka kenangan juga, Pak, bagaimana tadi yang paparan terakhir, bagaimana saya dulu menemukan riset gap, itu sampai di tahun keempat ternyata baru ketemu, Pak. Karena prosesnya panjang. Jadi, betul ya, Pak, ya? Iya, betul. Jadi, menemukan riset gap itu suatu art, suatu seni sendiri menurut saya. Betul ya, Pak, ya? Betul, betul, Bu. Jadi, apa namanya, tadi, Pak, yang kita diskusikan, ini sebenarnya musibah atau anugrah, gitu ya? Ya, mungkin kalau sudut pandang saya bisa menjadi anugrah buat Bapak-Ibu yang masih kuliah di PDIE, karena peluang risetnya banyak banget. Tapi tetap ya, Pak, ya, pada riset yang berhasil adalah riset yang selesai. Ya, dari Pak Ahmad tadi, kata kuncinya tadi, trust, safety, dan awareness. Itu menjadi variable sendiri bisa ya, Pak? Tiga variable sudah jadi itu untuk penelitian di sektor publik ya. Menarik ini. Kemudian, tadi ada topik-topik strategis. Nah, ini topik-topik strategis ini harapannya bisa memberikan masukan kepada pemerintah, baik itu yang pemerintah daerah maupun nasional, gitu, supaya bisa memberikan solusi, lah, untuk masalah yang dihadapi di masa-masa pandemi. Dan saya juga tertarik dengan UMKM-nya ini, Pak Ahmad, ya, Inovasi Sosial Digital. Jadi kalau sekarang tidak lagi di 4.0, tapi lebih masuknya ke sosial, ya, Pak, ya. Sosial Media, lah, sekarang yang lagi ngetrend itu di 5.0, katanya gitu, Pak. Kemudian sektor pariwisata. Nah, ini saya termasuk yang senang jalan-jalan, ya, Mbak Yayut, ya. Mbak Yayut juga ada, ini. Kuliner. Kuliner, ya, Pak Amin, ya. Jadi kita terdampak juga di sektor pariwisata ini karena memang pendapatan dari sektor-sektor pariwisata cukup besar, apalagi kalau di tempat Pak Amin itu di kawasan wisata batu, KWB, ya, Pak. Nah, itu zona merah sekarang. Jadi saya nggak tahu bagaimana nasib UMKM dan sektor pariwisata di sana. Nah, ini butuh uluran tangan Bapak-Ibu semua untuk meriset dan juga mengimplementasikan hasil riset di beberapa sektor, ya, terutama pariwisata, tadi ada properti, SDM, dan juga sektor pabriknya di sisi budgeting. Oke, menarik. Nanti saya sangat mengharapkan Bapak-Ibu berdiskusi, punya banyak pertanyaan. Kayaknya banyak pertanyaan, Pak Ahmad. Tenang aja, Pak. Matenu, sekali lagi Pak Ahmad yang tadi paparannya sangat menginspirasi. Sekarang kita masuk ke pemapar ketiga, senior saya, sekaligus teman curhat saya, Pak Aminul Amin. Monggo, Pak Amin, waktunya sekitar 30 menit untuk memaparkan materi. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Pak Nes. Suara saya bisa jelas, ya. Ya, terdengar, Pak. Ini soalnya sudah maksimal menggunakan peralatan seperti perempuan. Baiklah, sebelum saya buka, mungkin saya share dulu. Saya nanti enggak bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya berumati, program mawati sebagai kepala program studi PDE. Kemudian berserta staff yang mengelola. Yang kedua, kepada Bapak Ika, atau yang memakai. Yang ketiga, salam berumat juga saya menyampaikan kepada Ketua Ika, Bapak Dr. Abdul Haris, yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar ini. Yang ketiga, salam kenal dan salam hormat kepada para nasa, para nasa, Pak Muhair, dan Pak Ahmad. nama-nama beliau ini saya sudah banyak membaca karena beliau banyak aktif di dalam penulisan di media masa, khususnya Pak Muhair. Tapi baru kali ini kita bisa tetap muka. Yang ketiga, salam kepada teman-teman, para mahasiswa, salam sayang, tangan, dan seterusnya. Itu pasti kami sering guyonan di grup. Kami punya grup itu isinya cuma guyon. Tidak ada yang serius, bagaupun saya. Tapi-tapi itu serius dibawa guyon gitu. Kalau ditanya, ini grup guyonan gitu gimana? Ya kan kita sudah punya grup yang serius gitu. Jadi kita cari yang guyonan. Itu tokohnya ada hadir di sini, beliau-nya adalah Mbak Yayu. Salam hormat Mbak Yayu, mohon maaf. Mbak Yayu jadi tersangka, Mak. Curhat namanya, curhat ini. Baik, saya kebagian yang terakhir. Biasanya yang terakhir itu nyimpulkan saja ya, Pak Mes. Jadi, kebagian terakhir, kebetulan topiknya agak spesifik. Kalau di awal tadi, Pak Muhair lebih menyoroti hal-hal yang cepatnya makro. itulah sudah sangat detail sekali gambarannya tadi, lalu agak mengerucit sedikit ke sektor publik, manajemen sektor publik sudah dipaparkan demikian. Jelas juga oleh Pak Ahmad. Nah, saya itu kebagian kecil dari itu. Yaitu bidang akuntansi. Nah, di bidang akuntansi ini sebenarnya adalah pada konteks nanti kita bagaimana sih pertanggung jawaban dari semua aktivitas itu. Baik yang dari sektor publik maupun yang privat. Nah, mohon maaf, mungkin paparan saya di slide ini lebih fokus ke privat ya. Sektor publik sedikit saya singgung atau bahkan mungkin nggak ada di dalam paparan atau bukan berarti apa-apa. Maksudnya karena pola pikir saya itu sudah terbangun positif. Jadi, restrijetnya ke arah sana. Tapi bukan berarti peluang-peluang yang non-positif itu tidak ada. Bisa dikembangkan juga. Itu kira-kira gambaran secara umum yang kemudian yang kedua saya karet sejuruh dulu. Jadi, kebagian topik peluang riset akuntansi di masa COVID-19. Ada beberapa hal yang nanti akan kami diskusikan atau saya sampaikan kalau nanti akan dilanjut dengan diskusi yang pertama mungkin pemahaman umum saja kondisi COVID-19 itu yang nanti kalau itu berjalan agak lama berarti kita harus berada pada normal baru yang istilah-istilah yang dulu sering disipu tersebut ya. kondisi itu membuat kita harus beradaptasi dalam kondisi COVID-19 ini adaptasi itu terhadap semua aspek aspek yang mikro sekali mungkin kita orang-orang keluarga juga aspek yang sedikit lebih besar pada konteks entitas atau perusahaan nah yang kedua karena topiknya adalah akuntansi yang saya keluarkan maka topik akuntansi ini coba saya lihat pada sisi kondisi yang COVID-19 jadi yang kemudian kita harus adaptasi dalam bentuk ini normal kemudian dampak COVID-19 terhadap beberapa bidang akuntansi antara lain laporan keuangan praktek-praktek akuntansi auditing dan perpaksaannya lalu peluang-peluang risetnya apa yang terakhir saya mencoba untuk mengajak mapping dari topik-topik yang sudah ada nah tapi secara garis besar ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada forum ini yang pertama kita menyoroti kondisi COVID-19 problem apa saja yang menarik atau yang menjadi daya tarik untuk kita riset tentu pada kondisi pada sudut pandang akuntansi jadi nanti kira-kira apa saja yang mungkin bisa kita angkat problemnya itu menjadi satu riset akuntansi yang kedua saya coba melihat topik-topik yang lalu yang tidak ada kaitan dengan COVID-19 itu yang bisa kita tarik untuk kita bahas juga di dalam konteks COVID-19 ada dua hal melihat problem yang ada hari ini dan mungkin beberapa waktu ke depan yang kedua kita coba melihat bisa terjauh topik-topik itu apakah masih relevan untuk kita bawa ke konteks nah di istilah normal baru atau normal itu yang baru banyak dipahas saya coba mengambil sumber ini dari paparan yang sudah disampaikan oleh Yudri Mahartani bahwa pada kondisi normal beberapa bidang beberapa aspek nanti akan terpengaruh dan tadi sudah dipawarkan demikian banyak atau demikian luas oleh dua nama sumber yang luar biasa yang pertama lingkungan bisnis pada lingkungan bisnis pasti berdampak tadi nah tapi yang paling menjadi sorotan di bidang akuntansi adalah bahwa entitas yang mengelola bisnis itu akan berupaya mempertahankan growing concern jadi keberlanjutan dari bisnisnya nah oleh karena itu dalam mempertahankan growing concern ini maka ada upaya-upaya yang yang akan dilakukan khususnya di aspek-aspek accountingnya itu gambaran tentang lingkungan bisnis kemudian pada aspek interaksi kita kan tetap harus berinteraksi antar manusia interaksi dengan organisasi mungkin interaksi dengan manusia di dalam organisasi dalam konteks internal perusahaan nah model-model interaksi yang hari ini itu akan berubah seperti yang tadi tadi sampaikan kita banyak mendapat situasi pembatasan sosial jaga jarak dan sebagainya maka kehadiran kita dalam berantar interaksi itu lebih banyak mengurangi interaksi yang sebanyak bisik oleh kali itu banyak interaksi yang dilakukan melalui media-media yang ada termasuk hari ini yang kita berinteraksi di dalam media itu tentu terkait dengan COVID-19 itu ada peluang-peluang yang mungkin di aspek informasinya di aspek informasi akuntansinya akan terpengaruh kemudian pemerintah dalam hal ini membuat regulasi-regulasi termasuk pada asosiasi-asosiasi yang menyusun standar buat regulasi penyesuaian-penyesuaian bahkan ada standar-standar akuntansi itu yang baru diperkenalkan baru diperlakukan masuklah kondisi COVID-19 kemudian di bidang pendidikan pasti ada pengaruh model kuliah kita model interaksi dengan mahasiswa itu juga masuk nah kemudian pada sisi ujungnya adalah bagaimana riset pasti materi dan topik riset banyak yang bisa ditahankan makanya tadi disebut kalau persoalannya banyak sekali itu menjadi apa ya hikmah apa namanya barokah atau musibah gitu kan tapi tergantung bagaimana kita menyikapi pada sisi riset penyikapannya tentu saja kita ingin tahu apa yang terjadi dan bagaimana kejadian itu untuk prediksi depan di aspek di aspek itulah kemudian riset ini masuk itu gambaran umum tentang kondisi covid ya kemudian karena ini harus kita hadapi kita apa ya berinteraksi lalu kita apa ya melakukan penyesuaian-penyesuaian maka jadilah kebiasaan kebiasaan baru harus kita perangkat nah di sisi akuntansi ini khususnya akuntansi seksor privat itu ada beberapa aspek lagi yaitu akuntansi manajemen di akuntansi manajemen ini adalah proses proses bisnis akan berubah perubahan itu membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan mulai dari perencanaan bisnis mungkin yang lebih lebih penting juga dalam konteks ini adalah bagaimana pengendalian biaya dan memanagenya kenapa pengendalian biaya ini penting karena dengan kondisi ketidakpastian seperti ini itu pasti agak sulit kita melakukan penyusunan anggaran-anggaran yang terkait dengan biaya ini bahkan pendekatan-pendekatan di dalam manajemen biaya yang selama ini sudah kita anggap seperti pendekatan accounting accounting ramping kemudian ada model-model aktivitas discounting seperti itu just in time dan seterusnya itu pendekatan berkata lebih baik dan mungkin ada pendekatan baru lagi dalam konteks situasi hari ini dan kalau ada pendekatan baru yang bisa kita temukan dalam riset maka itu tentu hal baru yang bisa saja menjadi yaitu novelty dan ini khusus kepada teman-teman adik-adik yang mungkin masih berstatus modified ada peluang-peluang pendekatan baru itu yang bisa menjadi novelty berikutnya adalah di aspek akuntansi keuangan tentu pelaporan keuangan dalam kondisi ketidakpastian itu tentu meliputi aset dan liabilitas revenue ketidakpastian semuanya akan menimbulkan potensi going concern itu keperlanjutan dari bisnis ini nah di dalam kondisi ketidakpastian untuk mempertahankan going concern ada potensi-potensi fraud di sana atau melakukan running management tapi ini juga satu problem yang mungkin menjadi sorotan dalam riset kenapa ketika kita ingin mempertahankan sesuatu maka apapun taranya itu cenderung kita lakukan termasuk cara-cara yang mungkin dalam tanda kutip itu melanggar aturan-aturan dalam konteks standar termasuk pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi-regulasi yang kalau kesengajaan itu dilakukan bisa masuk ke dalam potensi fraud itu kemudian ada perubahan-perubahan standar akuntansi yang baru diperlakukan dan sekarang harus ada penyesuaian di dalam implementasinya ini terkait akuntansi keuang kemudian di aspek akuntansi keperlakuan ya bagaimana pelaku-pelaku akuntansi ini memanfaatkan situasi ini di dalam menyajikan informasi bagaimana responnya bagaimana tindakannya itu bisa kita riset karena akan berbeda dengan kondisi yang lalu perilaku-perlaku akan berubah menyesuaikan kondisi dan itu menjadi potensi problem yang bisa kita riset dikotnya di dikotnya di sisi informasi akuntansi transformasi yang berbasis IT tadi sudah banyak dipahas itu juga menjadi titik problem yang bisa kita riset kenapa ya karena kalau hari ini kondisi seperti ini kita perusahaan ya dalam arti entitas itu masih menggunakan teknologi-teknologi model lama dan itu tidak bisa merespon dengan cepat kondisi-kondisi hari ini dan itu menjadi hal yang menarik di aspek internal audit audit tidak tepat secara normal dilakukan baik sistem pasti dan pengendalian dilakukan oleh sistem sehingga internal audit itu harus familiar terhadap sistem yang ada itu di dalam internal audit yang jenis lalu eksternalnya gimana proses audit berbasis IT kenapa karena tadi sistem informasi yang dikembangkan itu berbasis IT maka auditor itu harus menyesuaikannya dan ini potensi juga apa ya menghasilkan satu pelaporan audit bisa mendukung kecepatan bisa juga menjadi kendala kalau kompetensi dari pelaku auditornya ini sendiri itu tidak segera menyesuaikan auditor berhubungan dengan database seusaha integritas data bisa dipertanyakan juga ya nah karena ini terkait nanti dengan bukti bukti audit lalu alternatif prosedur audit itu pasti harus menyesuaikan juga itu akuntansi yang terkait dengan kondisi kompetensi saya kurang berapa menit masih 18 menit lagi Pak Amin terima kasih nah lebih fokus lagi ke bagaimana penyusunan laporan keuangan karena kalau kita bicara akuntansi akuntansi model positif itu kalau bicara tentang informasi apa yang dihasilkan informasi yang dihasilkan itu berbentuk laporan seperti PSAK 8 jadi ini berkaitan dengan standar tentang peristiwa setelah periode pelaporan misalnya begini hari-hari ini mungkin beberapa waktu lalu itu proses auditnya itu kan audit tahun 2019 mentara di awal awal tahun 2020 itu terjadi usibah ini pandemi nah tentu ada peristiwa-peristiwa setelah tanggal pelaporan ini yang nanti bisa berdampak pada laporan yang lalu bisa juga tidak dan itu juga berdampak pada going on penerapan standar ini itu menjadi hal yang krusial peristiwa setelah pelaporan dan ini nanti terkait dengan standar auditing juga ketika kita melihat dari aspek auditing lalu penerapan PSAK 71 instrumen keuangan ini juga akan menyesuaikan juga karena perhitungan kerugian itu di apa ya dihitung berdasarkan nilai-nilai pasar termasuk expectednya terhadap kerugian nah ini PSAK 71 lalu 72 juga terkait dengan pendapatan dari kontrak pasti ada penyusuan-penyusuan juga kontrak itu lalu 73 terkait sewa juga akan berdampak juga yang selama ini mungkin menurut PSAK 73 semua penyewa korporasi penyewa itu mencatat membuka hampir semua transaksi sewa sewa finansial atau finansial hanya sewa operasi saja yang menurut kapaluri tidak sampai 2 tahun tidak sampai 2 bulan atau 1 tahun bernilai rendah termasuk pada operasi bis atau sewa operasi nah tentu saja peluang-peluang berubahnya ini di dalam kontrak-kontrak sewa ini bisa saja dan itu bagaimana penerapan biasanya oke jadi berkaitan dengan implementasi dari standar itu menjadi hal yang menarik untuk kita riset di aspek akuntasi ya berikutnya adalah bagaimana dampaknya terhadap audit ada dua dampaknya proses auditnya sendiri dan penerapan standarnya sama dengan akuntansi tadi penerapan standar akuntansinya ini penerapan standar auditingnya mulai dari bukti audit bukti audit ini kan dipersyaratkan cukup dan betat jumlahnya mencukupi dan kualitasnya baik apakah bisa didapat ini sesuai dengan prosedur audit yang diingatkan atau tujuan audit satu hal yang paling penting subsequent event lagi yaitu peristiwa setelah tanggal pelaporan ini yang paling banyak menjadi sorotan karena terkait dengan apakah opini-nya itu nanti akan muncul going concern atau tidak dan opini ini termasuk opini yang dimodifikasi atau tidak karena bukti-bukti dan jadinya-jadinya selatan dan raja akan berjadah pada keadaan usaha di masa yang akan datang ini menjadi hal yang menarik juga riset-riset tentang opini going concern nanti cuman kalau risetnya hari ini belum ada laporan itu kan karena itu laporan tahun 2019 mungkin terkait going concern belum banyak tapi nanti di laporan 2020 ya audit setelahnya itu mungkin menjadi hal yang menarik lalu penerapan skeptisisme jadi penerapan kode etik dari auditornya sendiri itu harus skeptis yang profesional tidak selalu percaya dengan laporan yang diberikan oleh entitas dalam tanda kutip ketidakpercayaannya itu dalam konteks profesional artinya bergerakkan pengetahuan pengalaman dan kompetensi audit itu satu sisi di sisi yang lain penerapan standar nah ini banyak standar yang terkait maksud yang tadi dikaitkan dengan going concern dan selanjutnya mungkin tidak ada satu-satu jadi sebagai gambaran bahwa di aspek auditing itu banyak hal yang bisa kita angkat isunya kemudian di isu baik sedikit saya terdepat di area perpajakan bagaimana kebijakan-kebijakan perpajakan yang dikeluarkan di masa COVID-19 itu juga hal yang menarik efektivitasnya mungkin kita uji banyak hal ya kemudahan-kemudahan perpajakan dengan fasilitas perpajakan yang diberikan khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 rumah sakit terus bisnis yang terkait dengan produk-produk penanganan COVID-19 itu menjadi sasaran untuk mendapatkan kemudahan pajak itu menarik juga kemudian itu tadi cerita tentang kondisi COVID-19 peluang-peluang problem-problem yang bisa kita sekarang bagaimana riset terdahulu relevansinya dimana apakah riset terdahulu yang tidak dalam kondisi COVID-19 COVID-19 masih bisa kita bawa ke untuk membahas masalah-masalah riset yang di kondisi COVID-19 ada mapping yang sudah dilakukan oleh saya ambil dari contohnya Pak Dami Masukion yang beberapa waktu lalu saya ikut webinar itu mencoba mapping tiga jumlah terkenal content review contemporary accounting research dan review of content mapping mapping terkait dengan bidang-bidang akuntansi laporan keuangan auditing management content extension information system dan yang lain ini sekilas saja sebagai gambaran nah ternyata bidang-bidang yang populer di jurnal itu itu yang pertama adalah riset akuntansi berbasis pasar MPAL dan ini yang paling banyak yang kedua yang terkait dengan laporan ruang yang ketiga perpajakan dan seterusnya ada management accounting auditing informasi yang paling banyak dua riset tergali yang paling sedikit perpajakan pertanyaannya topik-topik ini relevan tidak untuk kita bawa pada konteks kasus hari ini riset berbasis pasar relevan tidak relevan karena data itu nanti akan laporan keuangan maksud saya kondisi perusahaan akan direspon pasar akan direspon pasar bagaimana respon pasar sehingga masih relevan MPAL ini untuk kita jadikan topik riset tapi konteksnya konteks kondisi topik kemungkinan juga terkait laporan keuangan prod manajemen laba itu masih menjadi hal yang keren itu di aspek perpajakan itu masih dan sekarang di masa covid aspek perpajakan juga salah satu kebijakan dari pemerintah yang memang harus diklontorkan kepada masyarakat untuk menjadikan insentif kemudian ini gambaran tentang risetnya itu lebih banyak riset data arsip eksperimen sedikit nah jika mau metodenya pakai eksperimen peluangnya masih luas terutama kalau nanti diarahkan ke jurnal-jurnal ke rasional lalu ini gambaran tadi sudah nah sekarang NBAR yang riset berbasis pasal yang paling banyak dibahas adalah disklosur nah apakah disklosur hari ini itu menarik tetap menarik kenapa karena pengungkapan di laporan keuangan itu akan menjadi satu hal yang sangat berbeda dengan pengungkapan laporan-laporan yang lalu karena banyak jazmen-jazmen yang harus disampaikan diungkap di dalam laporan keuangan itu misalnya disklosur jadatan atas laporan keuangan risiko-risiko juga akan disampaikan nah kemudian di laporan keuangan ini yang tadi saya singgung di depan menarik ini kan topik lama risiko-risiko lama dan masih banyak dibahas juga tapi masih menarik kenapa itu tadi karena kondisi bahwa entitas itu harus tetap mempertanggankan point of vision sehingga berbagai cara akan dilakukan situlah ada risiko manajemen laporan pada risiko front dan seterusnya berikutnya auditing ini agak merata tadi sudah banyak saya bahas lagi manajemen counting kompensasi termasuk tadi kontrol kontrol kos kontrol biaya itu termasuk metode-metode yang mungkin bisa ditemukan untuk mengontrol melakukan kontrol biaya itu itu yang paling efektif apa itu menarik untuk diri kemudian perpajakan teks alkaligen ketaatan terhadap perpajakan pengindahan pajak dan seterusnya ini menarik juga masih tetap relevan untuk konteks hari ini oke ini saya lewat nah terakhir saya ingin memperkenalkan tapi bukan memperkenalkan ya mohon maaf barangkali teman-teman peserta diskusi ini sudah sering menerapkan tool ini ada namanya tool host viewer tool ini untuk pemetaan yaitu analisis data bibliometrik secara visual melalui mapping tool atau tool mapping jadi nanti hasilnya itu akan kita lihat riset-riset yang sudah dilakukan itu kecenderungannya kemana tapi ini sifatnya baru memotret luarnya nanti kedalamannya pasti harus direview ada review riset tergalu tapi untuk melihat luarnya saja kita bisa pakai ini contoh hasilnya misalnya saya masukkan kata kunci nilai perusahaan anda akan kelihatan kata kunci perusahaan jadi nilai perusahaan ini nanti hubungannya dengan variable apa saja seperti itu nah kalau yang ini hampir sama cuma ini kelihatan warna ini menunjukkan semakin baru atau semakin lama riset itu jadi kalau disini maaf saya agak dekat ya ya warna kuning ini agak baru jadi di area-area ini itu risetnya lebih baru kebetulan saja kasus yang saya ambil itu contoh untuk riset-riset di jurnal Indonesia tapi kalau jurnal internasional yang seperti tadi digambarkan di atas mungkin agak tidak tapi paling tidak dengan tool ini kita bisa membaca petanya nah dari sinilah kemudian oh belum banyak di riset nih topik-topik seperti ini dan ada kaitan dengan kasus hari ini atau kondisi COVID itu bisa dipalingkan ke satu kemudian ada lagi open knowledge kalau ini tidak pakai aplikasi artinya kita tidak perlu download kita bisa buka langsung melalui jadi kita bisa buka melalui tapi hasilnya yang mirip saja jadi saja topik-topik yang saling berkaitan topik-topik kita akan menggambarkan mana yang paling banyak nah kenapa saya bicara tentang riset yang lalu kemudian kita bicara tentang kondisi hari ini karena saya ingin melingkang bahwa riset yang kita bikin yang kita desain itu sebenarnya harus punya rangka pikir dasarnya dari teori dan riset terdahulu riset terdahulu ini relevan dengan riset tersekarang jadi rangka pikir seperti apa selain itu apakah yang lalu masih bisa kita lanjutkan untuk riset dalam kondisi saat ini itu kemudian terakhir berkongklusi bahwa dari sisi topik penelitian maka dampak COVID menjadi sumber inspirasi penelitian tadi sudah banyak diberitakan oleh dari kemampuan pertama kedua dan saya seperti ini lalu efektivitas regulasi yang dikeluarkan terkait COVID tadi sudah banyak dibahas lalu dampak kegiatan bisnis ini juga juga dibahas lalu proses manajemen pelancaran struktur organikasi penelitian kontrolin dan aspek manajemennya nah yang paling penting juga ini diskosur dalam keberantuan itu diskosurnya seperti apa kenapa ada standar-standar tapi yang harus diterapkan dan ini metodologi kita bisa analisis data sebenar studi literatur konten survei yang ini hari-hari ini marak dilakukan juga ya jadi kasus spesifik terhadap kes-kes tertentu lalu bisa pendekatan kualitatif nah saran saya untuk pemetaan lalu setelah dulu itu kita bisa gunakan through bisa first viewer bisa pakai publish and perish bisa di download melalui alamat ini atau langsung kita buka di google menggunakan open release jadi itu sarana yang bisa kita manfaatkan untuk pemetaan secara secara umum dulu ya jadi potret potret luarnya nanti baru kita jalan oke saya kira itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan saya berharap juga ada diskusi karena ini sepatnya hanya mancing saja ya mancing saja seperti itu saya kembalikan waktu ke moderator terima kasih Pak Amin pemaparan yang menarik di bidang akutansi jadi kalau akutansi ini memang spesifik sekali ya jadi topik-topik penelitiannya juga sangat spesifik begitu dan tadi dari pemaparan Pak Amin satu kata kunci yang saya dapatkan itu ketidakpastian lingkungan bisnis yang menyebabkan entitas perusahaan ini menjadi dia mau survive mau go in concern atau tidak nah ini penelitian di akutansi manajemen cukup terkembang karena ada masalah uncertainty kemudian di keuangan juga begitu tadi Pak Amin sudah paparkan mengenai going concern dan yang menarik lagi masalah audit ini lagi marak juga Pak Amin ada remote audit auditnya tidak usah datang tapi di remote karena sekarang semuanya sudah IT-based sehingga auditnya sekarang tidak lagi harus datang tapi mungkin dari kantor proses itu sekitar 70% mungkin diselesaikan di kantor dan tadi Pak Amin juga mengenalkan ada beberapa tools untuk mapping riset untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang mengerjakan disertasi nah ini bisa di aplikasikan dicoba baik terima kasih Pak Amin untuk pemaparannya kita kita akan masuk ke diskusi ini sudah masuk beberapa pertanyaan diskusi saya sudah catat tapi sayangnya Pak Mukair ini live ya karena tetangga beliau ada yang meninggal masih ada oh gitu oke Pak ya ini kebetulan saya sudah catat beberapa Pak saya share screen ini yang pertama sebentar Pak ya saya slide show untuk Pak Mukair Pakana ini dari Pak Salta selamat siang Pak Salta pertanyaannya dari mana kita dapat mengetahui keefektifan dari penyaluran dana stimulus misalnya dana BPUM subsidi untuk kredit kepada kur dan bagaimana mengukurnya ya kami persilahkan Pak Mukair Halo Pak Mukair bisa mendengar suara saya ya makasih ya Bu Agnes ya terima kasih juga Pak Salta iya Pak siap ini dari Cirebon ya Pak betul Pak saya dari Cirebon pencana iya ini kan dari 695 triliun yang disiapkan oleh untuk stimulasi ekonomi untuk UMKM itu kan sebesar 123,4 triliun kalau tidak salah ya Pak 123 triliun dan belum semua terrealisasi terrealisasi itu 70an persen jadi satu bulan ini Kementerian Kooperasi harus optimal dana stimulasi ini harus cair gitu ya supaya bisa mengungkit ekonomi kita saya yang ditanyakan ini kan kaitan dengan BPUM Bantuan Pemerintah Usaha Mikro iya Pak ya Pak Salta ya Bantuan Pemerintah Stimulus Dana BPUM gimana sih efektifnya iya yang ke 400 itu Pak saya pernah membaca Permen Kementerian Kooperasi dan BPUM nomor 6 tahun 2020 ya ini mungkin ya Permen ini tergesa-gesa dibuat sehingga indikator efektivitas dan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana kian-trim itu tidak dicantumkan dalam Permen itu Pak kalau tidak salah mungkin Pak Salta bisa lihat Permen nomor 6 tahun 2020 khusus untuk usaha mikro ini perlu kita riset dan perlu kita bantu juga pemerintah karena ini puluhan triliun kalau tidak salah 7 triliun untuk usaha mikro itu yang di apa namanya yang dicantumkan itu apa ya dalam hanya melihat pertama bahwa usaha mikro usaha mikro itu kan ada kebanyakan informal atau istilah saya itu underground economy ya informal ini tidak berizin apa tidak berizin ya ya informal informal nah mereka ini dalam Permen nomor 6 tahun 2020 itu diberikan alokasi anggaran mulai September Oktober sampai Desember itu sebesar 2,4 juta per usaha mikro tapi penyalurannya itu harus direkomendasikan oleh dinas kooperasi di daerah itu dinas kooperasi jadi efektivitasnya itu ya lewat jadi itu langsung diberikan kepada usaha mikro kalau tidak salah ya Pak Salta ya jadi langsung diberikan kepada by address by rekening by name ke usaha mikro itu langsung diberikan 2,4 itu dan dan saya kurang tahu persis sudah berapa di antara 7 triliun itu sudah diterima oleh usaha 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 mikro nah aturan efektivitasnya aturan efektivitasnya saya kira di Permen itu tidak terlihat Pak 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 Salta nah mungkin kita kita sebagai akademisi ini perlu juga ya mendampingi pemerintah karena khawatir khawatir dana-dana sebesar itu ya apa ya pertanggung jawabannya tapi kalau ini penyalurannya saya kira masuk gitu Pak masuk ke ke apa gerkeningnya masing-masing kerkening masing-masing tapi yang perlu kita lakukan sebagai akademisi di masing-masing daerah adalah mendampingi usaha mendampingi dinas kooperasi untuk membuatkan buatkan laporan karena reportnya di situ tidak terlihat Pak jadi usaha mikro yang menerima 2,4 juta per orang itu reportnya tidak kelihatan Pak di Permen itu gitu ya nah kita kita mungkin ya sebagai akademisi bisa mendampingi pemerintah membuatkan indikator-indikator pertanggung jawabannya dan macam-macam saya kira itu Pak jadi Pak Salta kemudian yang kedua nah apa sih bedanya dengan maaf Bu Agnes yang tadi ada kalau nggak salah bedanya sebentar Pak saya baca Bu ini yang krisis 98 dengan 2008 oh ya dari Pak Toto ya Pak iya 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 salam kenal Pak Toto saya kira ada beda dan ada samanya ya Pak kalau beda apa samanya mungkin seperti yang disampaikan Pak Toto ini di layar itu adalah sama-sama industri manufaktur itu jatuh sama tapi cukup banyak bedanya pertama pada krisis 98 itu itu kan kita sebut krismon krisis monitor intinya adalah krisis perbankan krisis perbankan jadi krisis likuiditas kemudian ada moral hazard yang dilakukan oleh perbankan kalau sekarang saya kira tidak seperti itu jauh jauh ya bukan krisis monitor kemudian di tahun 98 jelas itu ekspor itu menjadi penghalang ekonomi kita penghelak jadi penopang ekonomi kita ketika tahun 98 usaha yang berbasis kandungan lokal pertanian perkebunan itu surplus maka usaha pertanian atau para petani tahun 98 itu naik down survive mereka tapi usaha menengah ke atas yang berorientasi impor itu yang krisis jadi ketika 98 itu ekspor yang berbasis komoditas lokal itu survive kemudian yang yang jatuh adalah importir yang usahanya memiliki kandungan impor yang tinggi nah sekarang eksportir maupun importir itu terkapar semua itu bedanya kemudian yang berikutnya mungkin menurut saya ya saya gak tahu persis ini angle riset kita dimana gitu ya tapi kalau ditanya perbedaannya saya bisa mungkin ya kita sharing untuk bisa menjelaskan perbedaan-perbedanya kemudian juga ya investasi turun ya itu jelas ya investasi ketika itu turun kemudian sama sekarang itu samanya sama investasi baik itu investasi portfolio maupun investasi yang sektor unreal kemudian yang bedanya yang sekarang yang unik dan krisis multidimensi karena dipicu oleh krisis kesehatan lebih awal kalau 98 itu kan krisis perbankan menular masuk ke ekonomi kalau sekarang adalah krisis kesehatan menular masuk ke ekonomi dan menular ke seluruh sendi-sendi kehidupan saya kira lebih lebih apa ya lebih bahaya krisis yang sekarang dibanding tahun 98 memang tahun 98 kita kontraksi 16,47% kontraksi tapi sesudah 99 kita mengalami recovery nah ini kaitannya soal yang ke dikit lagi Bu Agnes ini ini mohon maaf kalau misalnya tidak optimal saya jawab kemudian yang data outlier dari Pak Catur Pak Catur ya ini kan data outlier ini kan data yang mengalami bias ya Bu iya outlier ini jadi kayak non-mindstream ngacak gitu ya time seriesnya gitu ya ngacak dan mungkin tersama masa pandemi ini mungkin Pak Catur data-data kita tuh banyak yang outlier tadi yang ngacak yang ngacak agak susah diprediksi sehingga saya sebut tadi ya mungkin metodologi penelitian kita harus direorientasi lagi karena yang kita hadapi itu ngacak semua data-datanya ngacak semua banyak data-data yang ngacak agak sulit kita ini jadi kita juga mengajarkan ke mahasiswa harus mendekonstruksi mendekonstruksi textbook kita untuk memahami petah yang ada sekarang ini jadi tidak bisa lagi menggunakan paradigma riset paradigma data yang lalu-lalu ini ini banyak yang disebut tadi ya outlier mengalami bias saya melihat ini contoh saya jelaskan tadi Bapak Ibu ekonomi kita ke depan itu masa pandemi ini itu kan bentuk kurvanya K kurva K itu adalah dari titik tengah itu ke atas itu semakin kaya titik tengah ke bawah semakin miskin orang berasumsi bahwa masyarakat itu daya belinya tergerus secara rata-rata secara rata-rata padahal tidak menurut saya dalam huruf K yang tengah ke atas itu tidak daya belinya masih kuat hanya memang mengalokasikan dananya untuk deposito dan investasi lain dananya masih berjubel buktinya dana mereka tersimpan di BCA sampai 28,7% pertumbuhannya untuk nasabah prioritas yang terkapar adalah menengah ke bawah tapi banyak riset mengatakan bahwa daya beli kita masyarakat secara rata-rata itu turun saya kira tidak jadi kalau memahami data atau layar seperti ini kita perlu ada treatment ada perlakuan menurut saya Pak Toto ada treatment dari sisi mana dulu yang kita sebut daya beli turun atau daya beli naik itu kan perlu di klaster menurut saya sama dengan ini kondisi normal inflasi itu kan bisa menggerus daya beli tapi sekarang inflasi itu dianggap berkah saat ini inflasi kita bulan November itu kan lebih tinggi dibanding sebelumnya dan itu tandanya bahwa inflasi yang naik itu berarti daya beli juga naik itu bertolak belakang paradigma lama ketika inflasi tinggi itu menggerus daya beli seperti itu nah kita tidak mau lagi namanya deflasi ingin terus menurut pemerintah itu berharap dengan dana-dana stimulasi yang diberikan kepada masyarakat kecil usaha mikro itu bisa berbelanja sehingga inflasi naik artinya kesimpulan saya ini ada perubahan paradigma kita paradigma ekonomi kita textbook kita memahami masa pandemi ini jadi perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang kita berikan kepada mahasiswa jadi tidak lagi tidak semata menggunakan textbook yang lama sembilan bulan kita diberikan pelajaran oleh masa pandemi ini cukup banyak pelajaran untuk mengubah merevisi paradigma ekonomi kita teori-teori lama mungkin bisa jadi gugur atau mungkin kita revisi lagi saya kira itu Bu Agnes baik Pak Mukair terima kasih Pak oh ya terima kasih sekali lagi Pak mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab ya Pak kita diskusi lagi terima kasih Pak Mukair sekarang kita lanjut saja mohon maaf Pak Salta dan Pak Catur serta Pak Totok mungkin karena keterbatasan waktu jadi nanti jika ada mungkin belum puas dengan jawabannya saya persilahkan kalau berkenan nanti berdiskusi kembali dengan Pak Mukair Pak Kana saya lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya ini yang keempat mungkin ke Pak Ahmad dulu ya ini yang kaitannya dengan pertanyaan Pak Catur juga Pak Ahmad mungkin bisa dijawab monggo pak dari sisi manajemen sektor publik apakah ada kondisi outlier seperti ini Pak terima kasih Bu Agnes dan terima kasih kepada Bapak semua yang sudah merespon apa yang kami sampaikan tentunya beberapa hal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan ini ada yang prinsip dasar yang pertama dari Pak Totok terima kasih Pak Totok apakah ada perbedaan tentunya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Muhair cuman ada beberapa tambahan dari saya yang pertama sangat berbeda dari karakteristiknya ini ya tadi sudah saya sampaikan bahwa di krisis 98 2008 itu tentunya krisis itu tidak membatasi interaksi sosial ini yang paling mendasar Pak menurut saya karena manusia kita itu manusia sosial sangat susah kalau dibatasi interaksinya nah dengan dibatasi interaksinya ini persoalannya tidak hanya persoalan sosial tapi aspek politik aspek ekonomi semua aspek kena itu sampai-sampai aspek agama juga kena ya jadi gak bisa ini gak sama gak samanya di situ ya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Muhair nah ini yang paling mendasar termasuk tentunya kalau adanya pembatasan interaksi ada pembatasan usaha kita tahu bersama lah berapa warung-warung yang tiba-tiba digerbek sama satwa PP sudah tutup dan sebagainya ini kan menimbulkan persoalan dari aspek-aspek ekonomi gitu nah ini persoalan ya ini menarik kalau kita teliti gitu tidak hanya itu Pak restoran-restoran hotel juga sangat ketat untuk memenuhi prokes sehingga dengan demikian saya ingin menyampaikan satu mungkin penelitian yang menarik lagi yaitu apa ini ada biaya tambahan Pak biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh UMKM dan juga oleh hotel restoran dalam memenuhi prokes menyediakan hand sanitizer menggunakan fogging dan sebagainya ini kalau di hotel-hotel besar mungkin sampai pada menggunakan rapid rapid test dalam suatu forum-forum tadi forum-forum meeting dan sebagainya ini ada tambahan khusus nah sehingga berapa tau sebenarnya tadi di topik yang kelima yang saya sampaikan ada anggaran yang dikeluarkan apa tau benefit cost-nya ini menarik oleh karena itu apa yang paling penting pada saat ini penopang saat ini saya jawab yaitu satu pak yaitu yaitu inovasi sosial digital tadi pak jadi yang penopang saat ini adalah sektor-sektor digital yang pertama walaupun di UMKM yang tertentu itu naik penjualannya contohnya pertanian ini menaik-naik juga pak sayur-sayuran itu walaupun sekarang sudah ada KWT KWT dan juga ada kelompok wanita wanita tani yang menanam di pekarangannya memanfaatkan pekarangan kosong ini tapi belum bisa pertanian cukup-cukup naik penjualannya bahan makanan empon-empon bahan makanan pokok juga naik empon-empon ini naik juga pak penjualannya jadi mungkin UMKM yang penopang itu hanya produk-produk tertentu yang menjadi penopang yang paling penting adalah inovasi digital bagaimana e-commerce itu menjadi satu penopang dalam ekonomi di era sekarang oleh karena itu tentunya kebijakan ke depan itu harus merespon dan meningkatkan kapasitas SDM dari para pedagang UMKM nah ini sehingga pedagang UMKM sudah bisa melakukan sebuah apa namanya inovasi-inovasi penjualan-penjualan melalui diri yang kedua nanti kita bisa disini lagi yang kedua tentang outlier ya tentang outlier gak ibu iya betul pak dari pak santur pak ya tentang outlier ini tentunya apa tau yang sebut outlier itu ini yang paling penting dulu kita pahami outlier itu apa nah kalau saya pahami dari riset-riset saat ini itu yang paling banyak itu keperlakuan keperlakuan dari semua aspek baik itu di manajemen akutansi ataupun EP itu banyak perilaku karena pak tidak ada pembanding pak karena krisis ini belum pernah terjadi hanya baru ini terjadi nah outlier itu tentu bagaimana kita memahami bahwa observasi itu muncul dengan nilai ekstrim artinya nilai ekstrim itu di luar rata-rata kelompok dari apa yang kita lakukan riset sehingga kalau menurut saya outlier itu dalam hal riset di pandemi ini aspek keperlakuan saya pikir sudah bisa diatasi tentu juga ada beberapa model dalam melakukan uji multivariate outlier misalnya salah satunya bagaimana kita menggunakan uji-uji statistik juga bisa sebenarnya nah ini nanti banyak bicara tentang ekonometrika dan statistika Pak ini Pak Satur mohon maaf terima kasih Pak Satur pertanyaannya ini sangat menarik sebenarnya kalau kita diskusikan sehingga mungkin itu Bu Agnes satu lagi yang perlu saya tambahkan dari hasil diskusi ini mungkin saya menambah sedikit aja Bu Agnes ini bahwa dalam hal tadi BPUM itu ada beberapa syarat dipenuhi salah satunya adalah UMKM yang mendapatkan dana stimulan itu adalah mereka yang kalau nggak salah membayar pajak rutin tanpa nunggak selama 3 tahun ini syarat yang paling utama oleh karena itu bagi teman-teman yang konsen di sektor publik juga bisa memahami kira-kira apakah sudah tepat sasarannya dari penyaluran BPUM ini dengan satu instrumen aja yaitu apakah yang penerima itu sudah aktif membayar pajak selama sekian tahun nah ini tentu banyak variabelnya yang bisa kita teliti nah ini nanti masuk ke ranah-ranah teknis dalam aspek-aspek penelitian mungkin mohon maaf apa yang bisa saya lampaikan itu sangat sederhana dan mudah-mudahan ini bisa di di apa dijadikan sebagai satu apa inspirasi yang penting bahwa krisis saat ini yang paling mendasar adalah ekonomi digital nah ekonomi digital ini yang paling penting itu terima kasih Ibu Agnes salam Pak Salta saya juga dari Cerbon Pak Salta salam kenal ya Pak selamat-selamat Pak selamat siang selamat bergabung dengan kami terima kasih Ibu Agnes saya kembalikan ke moderator Maturnuun Pak Ahmad nanti kalau ada yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut boleh ya Pak Ahmad menghubungi Bapak boleh Bu boleh sekali mungkin Bapak Ibu yang masih menimba ilmu di PDE nanti bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Ahmad ya terima kasih siap dengan tenang hati Bu ya Maturnuun Pak nah ini pertanyaan terakhir dari Pak Kartika Jati Pak Kartika Jati pertanyaannya ke Pak Amin berkaitan dengan bukti transaksi accounting evidence dapat dianggap memadai terkait dengan validitas dan reliability dalam melakukan audit di masa pandemik ini bagaimana maksudnya bagaimana bisa mempertahankan validitas dan reliability atonting evident di dalam melakukan proses auditing karena physical distancing kemudian pemerisaan lapangan juga terhambat nah mau gak Pak Amin untuk share pengalaman mungkin Pak Amin juga ini auditor ya Pak mau gak Pak Amin terima kasih Buat Nes Pak Kartika Jati selamat ketemu ulang ya ini temen dulu sering ngobrol di ATW Pak Kartika ini juga seorang auditor ini macak saja kayak enggak kayak bukan auditor cuman bisa dengan saya kan Pak Kartika dari inspektorat ya Pak ya jadi lebih banyak audit untuk keuangan atau termasuk mungkin untuk pembangunan kalau saya pengalaman lebih banyak pada sisi privat tapi kalau kita bicara audit posturnya apa ya casarnya itu sama saya beda sedikit di dalam implementasinya nah untuk menanggapi pertanyaan Pak Kartika ini sebenarnya banyak pertanyaan diajukan juga di grup-grup yang kami ikuti khususnya grup-grup akuntan masa itu jadi di masa-masa setelah Januari sampai April itu pertanyaan banyak muncul nah tentu saja ketika kita bicara tentang evidence atau bukti audit itu ada syarat kan Pak ya menurut standar itu harus cukup dan tepat kan itu ya dua syarat cukup meliputi jumlahnya tepat meliputi kualitasnya banyak tapi kualitasnya rendah juga itu nanti tidak mendukung keyakinan sebaliknya juga nah pertanyaannya kan muncul ketika kondisi COVID di masa itu memang kendala itu muncul ketika kita cek visi cek visi itu salah satunya Stockholm MIM ya khususnya itu kendala karena kita tidak bisa berpergian ada pembatasan ketika kita mau masuk ke satu kota bagaimana apa ya aset entitas ada di sana kita gak bisa masuk tapi masa itu ini yang pengalaman saya cerita dulu nanti saya bawa ke sini di asosiasi saya masuk di asosiasi namanya IAP Institut Akuntan Publik Indonesia Jawa Timur dan Kalimantan itu setiap auditor yang mau terjun ke lapangan itu diberikan surat surat pengantar tugas sebab apa kalau tidak nanti di jalan kena cegat dan suruh pulang jadi itu satu cara waktu itu yang bisa mengurangi dampak apa ya kendala-kendala yang ada di lapangan jadi dengan berkal surat itu kita bisa lolos sampai ke tempat nah itu itu masa itu memang di dalam apa ya mendapatkan bukti kita gak bisa tanpa fisik hanya di kondisi pandemi ini memang pemeriksaan fisik itu mungkin berkurang bukan tidak ada sama sekali berkurang jadi tetap saja waktu itu kita bisa datang hanya memang tetap harus diatur jumlah yang mendampingi itu berapa orang yang ada di gudang berapa orang tetap dengan protokol kesehatan nah pertanyaannya kembali ke sini dalam kondisi yang mungkin kita sulit mendapatkan bagaimana kita bisa yakin bahwa bukti audit itu memadai memadai itu kalau di sini maksudnya adalah validitas memang yang pertama kita uji risiko kalau diauditkan ada menilai risiko menanggap risiko buat laporan ketika kita menanggap risiko termasuk pengumpulan bukti kita lihat risiko-risiko ada risiko yang spesifik yang terkait dengan deteksi risiko deteksi nah ketika kita menilai risiko kemudian ada risiko spesifik maka ketika risiko itu nilainya tinggi itu kan dibutuhkan bukti yang cukup cukup banyak dan mungkin kualitasnya baik sementara ada spesifik-spesifik akun mungkin atau transaksi atau kelas akun itu yang mungkin risiko tidak terlalu besar maka dibutuhkan sedikit nah ketika kita tidak bisa melakukan prosedur audit untuk cat risiko yang pertama adalah kita kumpulkan bukti-bukti dokumen dulu ya kan nah dokumen itu apakah berupa bukti transaksi laporan catatan hasil analisis seterusnya nah kuncinya ada pada uji kita uji artinya sementara kita belum bisa ke lapangan kita uji dulu nah berbagai uji kita lakukan mungkin yang sering kita kenal ada uji substantifnya terus uji alternatif jadi ketika kita tidak bisa mendapatkan catatan bukti ini maka kita harus mengembangkan alternatif lain atau mendapatkan bukti lain itu dari aspek dokumen jadi kuncinya ada di uji nah ketika hasil pengujian kita meyakinkan penuh auditor maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa bukti ini kita anggap cukup dan itu di sisi apa di AAA dokumen nah sekarang apa kita mesti yakin dengan hanya bukti dokumen kan perlu disipain pertama terkait dengan persediaan itu pasti peringkisi kas kas yang ada di kas kecil tapi itu bisa ada prosedur prosedur lain kalau kas itu karena kan jumlahnya mungkin dapat nah kalau bukti fisik yang terkait dengan stock of name kita harus datang tidak bisa tidak karena laporan dokumen saja tidak cukup untuk meyakinkan karena itu caranya kemarin begitu kita tetap datang dengan protokol kesehatan dengan membawa surat izin ya surat keterangan dari asosiasi sampai sana protokol kesehatan tetap kita jalankan jadi yang mendampingi kalau dulu mungkin normal banyak yang mendampingi di masa papir itu hanya satu-dua orang jadi tetap itu tidak bisa menggantikan kalau cek visis itu terutama untuk persediaan kalau untuk hasil tetap mungkin bisa kita cari pilihan-pilihan otomatis misalnya gambar dokumen-dokumen berupa gambar tanggungan atau apri kemudian dokumen-dokumen yang mendukung termasuk kendaraan isi kendaraan bisa dipotong dan sebagainya tapi kalau persediaan sulit hanya kita foto saja karena dari susunan persediaan di gudang-gudangnya apalagi gudangnya terserahkan di mana-mana itu tidak bisa secara fisik hanya kita lihat dari tampilan gambar saja tetap kalau itu tidak bisa digantikan jadi pengalaman kami itu tetap datang meskipun berkurang frekuensinya tidak seperti itu kira-kira mungkin ada sharing lain perangkali pengalaman dari sisi pemeriksa pemerintahan itu mungkin bisa terima kasih Pak Amin ini auditornya juga harus kreatif ya Pak Amin ya berarti mencari cara bagaimana supaya tetap proses audit ini dijalankan gitu mungkin nanti Pak Katika bisa berdiskusi kembali dengan Pak Amin ya Pak Amin ini sebenarnya ini ladang amal buat nyusun disertasi ini kan ini ada gap disini sebenarnya terkait dengan bukti audit baik Bapak Ibu kami pernah audit di custom Bia Cukai pada saat kami melakukan pemeriksaan itu kami kan tidak bisa melakukan fisik ke lapangan akhirnya rekan-rekan Bia Cukai mengirimkan foto atas barang yang jadi tujuan kita untuk di audit ya namun demikian disana kan hanya foto saja tadi yang seperti Pak Dr. Amin sampaikan ya jadi kita masih ada rasa kurang disana tuh itu satu terus kemudian periksa gedung Pak Amin periksa gedung di Solawesi disana nah ini karena jauh karena pandemi ini maka dia menggunakan ini kayak zoom meeting kemudian di screenshot di foto gitu ya nah dari sisi keyakinan bahwa gedung itu ada kita sudah dapat terus dari sisi gedung itu sudah saja kita sudah dapat cuman tadi pertanyaan berikutnya kualitas gedung kita tidak bisa menguji kualitas gedung terutama selupnya mungkin apa namanya komposisi semen dengan pasirnya gitu ya yang biasa kita lakukan kalau di lapangan jadi masih ada beberapa part bagian-bagian yang masih belum kita yakini memadai nah akhirnya saya memutuskan untuk memasukkan kelemahan itu di dalam ruang lingkup audit Pak Dr. Amin apakah salah atau benar saya juga kurang tahu jadi gini kalau di kita kan ada namanya keterbatasan kalau di bab lingkup itu keterbatasan akhirnya kami masukkan itu keterbatasan kami mengaudit di ruang lingkup audit di sana tujuannya Pak pada saat si pembaca laporan audit itu tahu bahwa auditor hanya bisa melakukan pada pasu ini saja pasu yang lain seperti pemikiran fisik tidak lengkap tidak sempurna itu mungkin pengalaman di lapangan kami terima kasih Mbak Agnes Pak Dr. Amin terima kasih terima kasih Pak Kartika sharingnya masih belum berubah masih muda lihatan muda kayak Mbak Yayu Pak Kartika apa kabar Pak Kartika Alhamdulillah Pak Pak Amharis tambah gemuk ya tambah gemuk ya inji Pak iya Pak Kartika tambah makmur nih Alhamdulillah kabiku sih kabigam saat ada duka saat ada suka lihat-lihat senyumnya Mbak Yayu oke banget ya aduh selebritis nih Mbak Yayu nggak berubah iya nih kayak bunika dari jauh Mbak Yayu kayak bunika tapi ngealusnya habis dari Korea nih Mbak Yayu nih belakangnya selalu jelek ya kalau tentang Mbak Yayu itu jelas itu lalat bisa kepleset menarik nih ya kalau ngomongin Mbak Yayu ini nggak ada abisnya ini sampai Alhamdulillah maturnuh sekali Pak Karis sampai menunggu kami kita diskusi nih senang banget Pak Karis oh iya dong belum ditutup Bapak ini masih iya masih mengingatkan lagi Bapak Ibu ada link presensi materi dan pengisian sertifikat mau nggak dicek di chat ya di kolom chat untuk diisi linknya presensi linknya pengisian sertifikat kalau yang belum mengisi kemudian ini tadi saya dapet apa namanya dapet info dari Panitia kita masih ada doorpress nah monggo Mbak Yayu doorpressnya gimana nih Mbak Yayu yang ulang tahun bulan ini siapa yang ulang tahun bulan ini monggo Bapak Ibu raise hand jangan bilang saya ini pulsa loh pulsa seratus ini Mbak masih ada berapa ya panitia seratus dipakai webinar habis masih ada berapa voucher Zepro masih ada berapa Mbak Yayu kalau dari Mbak Teh masih ada dua pulsa masih ada satu oh gitu nah rasu berjapan nggak ya Mbak Yayu ya mengharap banget ini loh Pak Amin sama Pak Amin kalau nggak ada di grup tak puji Bapak Ibu apakah ada yang ulang tahun bulan bulan Desember berarti Pak Toto jangan nge-prank loh jangan ngaku-ngaku enggak air aja cukup ternyata nggak ada yang ulang tahun di bulan Desember atau bulan yang mendekati Desember bulan November dan Januari mungkin takut diminta traktir kayaknya nggak imbang dengan repressnya mungkin begitu ulang tahun Desember ada 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 kayaknya malu-malu ya kalau malu Mbak ya saya tak ngaku saja nanti jangan-jangan programnya sendiri Desember programnya April saya hafal itu ya sama dengan saya saya yang ulang tahun bulan Desember Prof siapa Pak Nung Pak Nung Pak Nung Pak Nung Harjanto Pak Nung Harjanto hadir sih ya hadir tadi kalau nggak salah satu lagi satu lagi yang lulus bilang ini mungkin pertanyaan saya ya PD itu berdiri tahun berapa yuk siapa yang bisa saya bisa saya bisa ada di video saya bisa tahun 2008 eh ini tuh Pak Pak Nung Harjanto Pak Harjanto angkatan pertama yuk angkatan pertama kok 2009 lho Pak Bos 2008 2009 itu jadi mahasiswa 2008 matrikulasi tinggal pertama apa Pak Harjanto hafal ini pelaku sejarah sudah habis mbak Yayo ya sambun menikah voucher masih ada dua batik dua jadi nanti kita tadi yang jawab sudah betul tadi 2008 siapa tadi Pak Karis Pak Nung Pak Nung ulang tahun tadi ya halo bu Siti Jubaida ngacong tuh apa bu Siti monggo bu Siti bu Siti Jubaida ulang tahun panjengan ulang tahun bu Siti Jubaida ulang tahun nambah satu lagi eh ditampilan zoom itu mbak Yayo hidungnya kayak ditindik itu loh tak pikir hari ini dress code nya India itu ada noda Pak Karis lalat ada kan ada memang kayak lalat Pak Yayo terus ya berarti mbak Agnes ampun tadi sudah pas ya mbak Yayo ampun mau gak satu lagi kurang satu lagi yang lulus tahun ini aja bro bulan ini siapa bro yang lulus bulan apa bulan Desember kalau saya kasihkan ke yang lulus paling lama saya gak enak bro nyebut orang ini kayaknya nyebut-nyebut oh iya yang lulus paling lama gak dateng bro nyebut cara itu aku mbak Yayo oh mbak Titi mbak Titi mbak Titi lulus ya mbak Titi bulan ini lulus ya oke selamat 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 besok seneng ujian gak apa-apa lancar kalau sudah didoakan disini insya Allah lulus oh amin Pak Amin doakan dong amin Pak Amin tanggal 13 14 15 aku kemauan ayo ketemuan ikut dong ayo mau go west kemana Pak naik ke promo ayo sepedanya Prof Rahma dok yang ada listriknya oke sudah habis mbak Yayo apa ada lagi sudah habis samon samon ya silahkan ditutup mbak terima kasih bapak ibu untuk diskusi hari ini serius tapi santai ya dengan para narasumber yang hebat-hebat Pak Mukair Pak Kana Pak Ahmad dan Pak Amin semoga menginspirasi terutama untuk bapak ibu yang saat ini sedang mengerjakan disertasi dan kita bisa diskusi di luar forum ini saya kira bapak-bapak narasumber ini sangat welcome untuk menerima curhatan juga ya Pak jadi enggak cuma topik riset tapi curhatan juga lho Pak siap harusnya narasumbernya sering curhat jangan buka rahasia begitu Mbak Ternuun semuanya saya juga sebagai moderator mohon maaf apabila selama memimpin diskusi banyak kesalahan dan terima kasih sudah diberi kesempatan semoga silaturahmi ini terus terjaga untuk ke depannya Mbak Ternuun saya kembalikan ke Mbak Indri selaku MC mohon ke Mbak Indri Mbak Ternuun Mbak Ngaris sudah menyenangkan semuanya tunggu 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 di selat-selat pas reses ini ya kok tahu kok tahu kok tahu kok tahu ya mbak Indri baik terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi pada acara pagi hari ini untuk penerima door prize nanti akan agar press Rupa Bate nanti akan kami kirim ke alamat masing-masing sedangkan untuk pulsa nanti langsung kami transfer dan nomor penerima demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam